Oh iya Pak, Pak Kolonel ya Oh naik banget Pak Masya Allah Iya Pak, makanya harus dikasih selamat Waduh luar biasa Silahkan Mbak Inna langsung aja dibuka Kalau gitu ya Baik Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Bapak dan Ibu Luar biasa ini sudah masuk Minggu ke 64 ya Kalau di jadwal ini Peserta akan terus bertambah biasanya ya Malam ini kita akan diskusi lagi Topiknya akan lebih seru Sudah 13 juta ini pesertanya Izin sebelum mulai Sebentar Pak izin mau share screen dulu Pak Oh iya ya, oke Ini masih di disable Oh dibantu Pak Gatot Waduh, mohon maaf ini Pak Saya jadi minta bantuan Pak Gatot Untuk sharingnya Iya, gak apa-apa Nah, kita sudah memasuki Minggu ke 64 nih Bapak dan Ibu Dan hari ini Atau Rabu ini Di hari pahlawan ya Kita membahas Bukunya The Excellence Dividend Nah, mungkin buat Rekan-rekan yang kemarin melihat Ini bukunya banyak psikologi gitu Nah, ini mulai kembali lagi nih Marwah bisnisnya lagi nih gitu ya Kita mulai lihat lagi Oh iya, sekarang sudah mulai Masuk lagi ke bisnis Habis sudah dibekali Untuk pengembangan diri Sekarang dibekali lagi ilmu bisnis Nah, The Excellence Dividend Sebelum kita akan mulai membahas Atau kita mulai mendengarkan Pemaparan gitu Dari reviewer kita Terkait buku kali ini Nah, ini disimak dulu Perjalanannya Dari minggu pertama nih Banyak sekali bukunya Luar biasa Sampai Beberapa minggu terakhir itu Ada Sudah membahas Buku-buku tentang Pengembangan diri ya Dari Mulai Authentic Happiness Abis kita bahas Strategi eksekusi Langsung Beralih ke bagaimana bahagia Mungkin eksekusinya Bagaimana bahagia gitu Kemudian kita diingatkan lagi Tentang 90 detik gitu Untuk Menciptakan hidup yang Lebih baik gitu Atau menciptakan hidup yang Lebih bahagia Kemudian Tahapan terakhir Kemarin kita sudah membahas Di minggu ke-6-3 Tentang emotional agility Nah, yang sekarang ini The Excellence Dividend Dari Tom Peters Dan Jadwal bedah buku ini Luar biasa Bapak-Ibu Kita Sudah full Bahkan sudah sampai Jadwal 2022 Akhir Desember Itu sudah dibuk semuanya Jadi ya Kita tinggal menikmati saja nih Berikut-berikutnya Bukunya ini akan terus Bisa sampai Mungkin nanti Episode ke-200 gitu ya Kalah Tersanjung Sampai cuma Tujuh season Kita sudah bersison-season Gitu Nah, mungkin Itu perjalanannya Sekarang kita masuk nih Hari ini Reviewernya Yang mungkin Bapak-Ibu sudah sangat kenal ya Ini founding father-nya Bedah buku bisnis gitu Yang sangat konsisten Setiap Rabu Membuka Atau menggelar Kegiatan bedah buku ini Yang juga menginspirasi Mungkin menginspirasi Bapak-Ibu Dan teman-teman yang lain Untuk mulai membaca gitu Terutama menginspirasi saya Saya pribadi Jadinya Begitu kenal dengan Sosok reviewer Atau Pak Gatot Widayanto ini Langsung tergerak Oh iya ya Mungkin saya udah lama Tidak megang buku gitu Nah, jadinya Mulai akhirnya Mulai mencintai buku lagi nih Mulai pegang buku lagi Baca buku lagi Reviewernya dengan Pak Gatot Beliau ini pengalamannya Sudah banyak Mungkin dari MacDermott ya Dulu tuh Saya paling ingat ceritanya Dulu Bapak pernah Bekerja di MacDermott Kemudian Mengikuti Atau karirnya Terus sampai Sekarang Menjadi Change Management Coach Nah, pernah juga Kenal beliau Itu Di beberapa event ya Di perusahaan Atau di Di Wika sendiri Beliau mengawal Nah, ini Seperti itu Reviewernya Kemudian guest-nya Dan moderatornya Nanti mungkin untuk Pengenalan lebih lanjut Atau lebih detail lagi Terhadap Reviewer Dan guest-nya akan langsung Saya serahkan kepada Pak Imam Nah, moderatornya ini Juga luar biasa Beliau Engineer yang sangat Menyukai tentang Hal-hal Yang Atau hal-hal Terkait pengembangan diri Sangat tertarik dengan Dunia-dunia pengembangan diri Atau dunia-dunia psikologis Pak Imam ini juga Saya melihat ini Pak Imam juga cukup Konsisten ya Sepertinya mengikuti Jejaknya Pak Gatot ini Mungkin Bedah buku ini bisa Nanti lama-lama Regenerasinya bisa ke Generasi Pak Imam dulu Pak Setelah Pak Gatot Generasinya Pak Imam Baru nanti mungkin Generasi yang lain Mengikuti Oke, mungkin Tanpa lama-lama lagi Langsung saya Serahkan panggungnya Kepada Pak Imam Untuk Mulai Menjelaskan Atau Memperkenalkan secara detail Siapa sih Reviewernya Tadi udah saya Highlight sedikit Kenalkan sedikit Reviewernya Dan guest-nya Menggol silahkan Pak Imam Terima kasih Bapak Ibu Oke, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bapak Bapak dan Ibu Luar biasa Setiap Prabu ini Waktu yang kita tunggu-tunggu ya Karena menambah kita Semangat Belajar dari Grup Bedah Buku ini Jadi Seperti biasa Kita mulai Nanti Berakhir Di 21.30 Supaya tidak terlalu malam Nah Buku yang akan Kita bahas ini Sudah dijelaskan oleh Mbak Inna tadi adalah Excellent Dividend Jadi Keuntungan Apabila kita melakukan Suatu dengan excellent Nah Kepedulah ini reviewer Dengan Quest-nya ini Sangat luar biasa ya Jadi Pak Gatot sendiri Sudah kita ketahui Bersama itu Sangat berpengalaman Dalam change management Sehingga Untuk Menjadi lebih excellent lagi Baik personal Malaupun organisasi ya Pengalaman Kalau Saya baca CV-nya itu 30 tahun lebih Dalam Dalam bidang Change management Juga 20 tahun Dalam bidang Leadership ya Jadi sangat berpengalaman Kemudian Ibu Anissa Juga Luar biasa Jadi Salah satu CEO Wanita ya Jadi Sangat menginspirasi Terutama Untuk ibu-ibu Di sini Barangkali ingin Mengejar karir Ke top Management ya Nah jadi Kalau saya baca Di LinkedIn-nya Sangat dinamis Sangat dinamis sekali Bagaimana dari Ilmu komunikasi Kemudian akhirnya Terjun dalam bidang Information technology ya Itu kan Bidang yang Teknik banget ya Seperti orang Teknik informasi Tapi Ibu Anissa bisa Belajar dengan cepat Dan beradaptasi Sehingga akhirnya Mencapai posisi Top management Nanti kita akan Belajar dari Ibu Anissa Ibu Anissa Sarmatini Bagaimana Mencapai Puncak dengan Selalu melakukan Ekselen gitu Sesuai dengan Buku ini ya Oke Tanpa berlama-lama Saya persilahkan Pak Gatot Untuk men-share Materinya Baik Makasih Mas Imam Dan juga Mbak Ina Perkenalan yang Apa Berlebihan ya Ini Cuman karena Saya suka aja Baca buku Dan ternyata Alhamdulillah Teman-teman Suka semua Nah Saya gak mau Berlama-lama Langsung aja Ke bukunya Tapi Saya Ijinkan Saya nanti juga Diingatkan oleh Mas Imam Di depan saya Ini ada Timer Jadi saya mencoba Saya batasi Saya bicara Tidak boleh Lebih dari 20 menit Ya Karena bicara Di TEDx Itu juga Kadang lebih dari 20 menit Jadi Tolong nanti Mas Imam Saya diingatkan Saya juga Mulai dengan Sekarang saya Start Timer saya Jadi nanti Pas saya bunyi titip Berarti saya harus Berhenti Baik Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sekalian Teman-teman Yang saya cintai Senang sekali Kita bisa ketemu Di sini Dan ini Merupakan suatu Kesempatan Yang bagi saya Saya banget Karena apa Buku yang Dikarang oleh Pengarang ini Ini orang yang Salah satu Bertanggung jawab Yang menjerumuskan Saya ke Lembah Nista Lembah Nista Yang nikmat Jadi konsultan Karena memang Backgroundnya Tom Peters Ini konsultannya McKinsey Jadi Saya dulu Terinspirasi Menjadi konsultan Gara-gara Orang satu ini Jadi Saya sedikit Berita aja Bahwa ini Merupakan Suatu kesempatan Bahwa saya bisa Mereview Buku yang sebetulnya Sudah Saya tunda Beberapa kali Karena Saya utamakan Teman-teman Yang belum pernah Mereview Supaya mereview Sehingga Akhirnya Alhamdulillah Malam ini Bisa kita angkat Nah Sedikit mengenai Tom Peters Beliau ini Pengalamannya Sudah luar biasa Dan Dalam buku ini Dia mengatakan Bahwa yang namanya Buku ini Atau The Excellence Dividend ini Bisa dikatakan Menulisnya 52 tahun Karena Sebetulnya Ini merupakan Kulminasi Dari semua Pemikirannya dia Mulai dari Awalnya dulu Dia membuat In Search of Excellence Di tahun 1982 Jadi ini Pengalaman yang sangat Baik Dan juga Dari Kurun waktu 52 tahun itu Kalau gak salah Di tahun 2016 Atau 2017 Beliau ini Take sabbatical leaf Maksudnya Gak melakukan apa-apa Kecuali baca buku Satu tahun Hanya baca buku Tok Udah Dia gak ngapa-ngapain Gak mau diundang Jadi seminar Ini segala macem Dia gak mau Dia tolak semuanya Hanya untuk Baca buku Ini luar biasa Yang saya Banyak belajar Dari Tom Peters Itu adalah Dia selalu konsisten Dengan menggunakan Satu kata itu Excellence Selalu Excellence Jadi Saya Melihat Ini suatu hal Yang luar biasa Bukunya sendiri Itu terdiri Dari 6 Section 15 chapter Dari sekian banyak Buku yang saya baca Ini Ini tanpa indeks Jadi memang Dia kalau bikin Itu agak-agak Urakan Jadi bukunya Agak urakan Fontnya ngawur Kadang-kadang tebal Kadang-kadang tipis Pokoknya Seenaknya sendiri Jadi Memang Gayanya Seperti ini Dia kalau menulis Nah Namun Sebelum Kita lanjut Saya ingin Tanya Ke teman-teman Semua Yang ada di sini Mohon partisipasinya Jadi Kan di sini Judulnya Excellence Dividend Bisa enggak Anda tuliskan Bedanya Antara Excellence Sama Excellence Jadi Akhirnya Ditulis Di chat Itu Menurut Anda Apa Enggak ada salah Atau benar Ini cuman Apa Saya Pengen tahu Menurut teman-teman Apa Dalam satu Atau dua Kata Bedanya Excellence Supaya Saya bisa 20 menit Bicaranya Atau kurang jelas Saya tulis Disitu Jadi Excellence Versus Excellence Tapi Enggak usah Dibahas Panjang Libar Pendek Aja Menurut Anda Bedanya Apa Atau Sama Aja Oke Dada Masuk Oke Oke Excellence Itu Kesempurnaan Excellence Itu Sempurna Excellence Itu Lebih Ke Agitude Kalau Excellence Itu Kehasil Oke Wah Keren Ini Oke Silahkan Nanti Kalau Ada Yang Punya Pemikiran Langsung Aja Di Chat Gak Apa Kita Gak Akan Membahas Ininya Tapi Kurang Lebihnya Sama Ini Jadi Memang Ini Excellence Malaupun Excellence Bedanya Memang Disitu Ada Kesempurnaan Ada Sempurna Kemudian Excellence Yang Selalu Dituju Terus Gak Pernah Ada Habisnya Kalau Excellence Kalau Saya Membuat Misalkan Kopi Ini Excellent Ya Kopi Ini Excellent Ya Seperti Ini Tapi Kalau Excellence Itu Ternyata Ada Kopi Lebih Excellence Lagi Membuatnya Dengan Mokapot Ditambah Ini Dan Sebagainya Nah Ini Memicu Pemikiran Lebih Lanjut Bagi Kita Jadi Ini Yang Disebut Dengan Apa Kemudian Adalah Excellence Dividend Ini Nah Kemudian Saya Coba Mohon Icin Share Screen Biar Mudah Biar Biar Kemana Pembicaraannya Jadi Ini The Excellence Dividend Tapi Sebenarnya Sumber Daripada Segala Itu Kalau Kita Pikir Dividend Kalau Dividend Yang Terus Menurut Pak Elvis Bisa Dimute Mohon Ya Oke Terima Kasih Pak Elvis Nah Ini Tom Peters Ini Bukunya Ternyata Ada puluhan Banyak Sekali Dan Saya Baca Beberapa Buku Termasuk Yang pertama Tentunya Ada Thrive On Chaos Saya Suka Sekali The Pursuit Of WoW Banyak Sekali Anda Browsing Tengaja Banyak Banyak Sekali Ininya Dia Nah Terus Kemudian Apa Yang disebut Dengan Excellence Dividend Jadi Sebetulnya Mas Imam Sudah Mengatakan Bahwa Ini Hasil Dari Semua Upaya Kita Selalu Berupaya Terus Menerus Menuju Excellence Itu Seperti Ini Seperti Ini Apa Ini Didefinisikan Dalam Buku Ini Kalau Saya Rangkum Ada Banyak Hal Ini Jadi Perusahaan Perusahaan Yang Setelah Commit To Excellence Itu Likely To Be Survivors Akan Selalu Menjadi Pemenang Yang Terus Menerus Akan Menjadi Pemenang Kemudian Juga Merupakan Perusahaan Yang Sangat Enak Untuk Bekerja Dan Karyawan Karyawannya Engage Dan Selalu Mengembangkan Diri Terus Menerus Customernya Customernya Itu Lebih Happy Daripada Yang Tidak Terus Menerus Melakukan Komitmen Ini Nah Tidak Hanya Itu Ternyata Communities Pun Juga Seneng Dengan Perusahaan Ini Nah Kayaknya Ideal Banget Perusahaan Ini Terus Yang Enggak Kalah Pentingnya Vendors Vendors Pun Juga Seneng Artinya Pembayarannya Tepat Kemudian Enggak Reset Dan Sebagainya Jadi Intinya Excellence Dividend Itu Kalau Saya Baca 400 Sekian Halaman Ini Adalah Ujung-ujungnya Kalau Perusahaan Melakukan Ini Nanti Bottom Line Result Itu Akan Bagus Dan Bertumbuh Kembal Nah Nanti Jelas Detilnya Akan Kita Lihat Lebih Lanjut Nah Ketik Aways Apa Buku Ini Jadi Buku Ini Sebetulnya Seperti Kamus Artinya Begini Kalau Saya Disuruh Buka Satu Halaman Halaman Apapun Yang Saya Buka Itu Pasti Ada Pembelajaran Apapun Di Halaman 357 Oh Tentang Customer Halaman 300 Sekian Oh Tentang People Jadi Atau Kayak Encyclopedia Tapi Kita Nggak Harus Bacanya Dari Awal Sampai Akhir Nggak Harus Nah Ini Enak Sekali Buku Ini Dibacanya Sangat Mudah Dan Banyak Sekali Capital Atau Bold Fontnya Sehingga Memudahkan Kita Untuk Mengingat Nah Kalau Saya Kelompokkan Itu Ada Tiga Pertama Adalah Execution Strategy Jadi Memang Mengutamakan Pada Eksekusi Kemudian Dia juga Menekankan Step Untuk Menjadi Sukses Tapi Yang Sukses Yang Sustaining Yang Tidak One Time Sukses Tapi Terus Menerus Sukses Dan Yang Ketiga Mengenai Leadership Excellence Jadi Ini Akan Saya Coba Pancing Diskusinya Supaya Nanti Kita Menarik Diskusinya Dan Saya Hanya Membatasi Sampai 20 Menit Saja Saya Buka Ini Dengan Foto Saya Sendiri Pada Tanggal 30 Oktober Yang Lalu Saya Memfasilitasi Klien Sesi Di Hilton Bandung Di Salah Satu Pocok Itu Namanya Ada Coffee Corner Dan Saya Sangat Impress Dengan Saya Lupa Namanya Tapi Mas Yang Bertugas Di situ Dimana Selalu Senyum Dan Selalu Semangat Dan Dia Selalu Menawarkan Kopinya Dan Semuanya Serba Dia Kuasai Dan Selalu Mengutamakan Kita Sebagai Tamu Di situ Nah Dia Tawarkan Apakah Mau Minum Ada Jus Ada Kopi Nah Yang Menarik Saya Adalah Kopinya Ini Yang Cold Brew Ini Membuat Saya Ketagihan Dan Sampai Besoknya Pun Saya Hanya Terus itu Pengen Menikmati Kopinya Lagi Cold Brew Jadi Di dalam Botol Jadi Ini Menarik Sekali Dan Saya Terkesan Nah Kenapa Saya Perlu Menampilkan Ini Karena Eksekusi Strategi Eksekusi Is Day To Day Eksekusi Is The Next Minute Artinya Kalau Kita Ngomong Apa Excellence Itu At The Time You Do It Jadi Pada Saat Anda Bicara Pada Saat Anda Membuka Acara Ini Mbak Ina Tadi Membuka Dengan Semangat Itu Excellent Jadi Sudah Semuanya Itu Ingin Yang Lebih Baik Dan Lebih Baik Jadi Kalau Kita Perhatikan Foto Ini Coba Cara Penataan Botol 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 Buah 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 Itu Sepertinya Sempurna Semua Jadi Sudah In Order Kalau Kita Lihat Lebih Detil Lagi Tentu Hal-hal Yang Menarik Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Dan Rupanya Ini Merupakan Filosofi Dari Conrad Hilton Pendirinya Jadi Ini Luar Biasa Conrad Hilton Dalam Suatu Merayakan 30 Tahun Dia Sudah Berkarir Di Hotel Bisnis Di Suatu Gala Diner Dia Ditanya Apa Yang Paling Menarik Dari Pengalaman Selama 30 Tahun Hilton Bisnis Atau Hospitality Bisnis Dia Hanya Bilang Kita Harus Ingat Bagaimana Kita Bisa Menyelepkan Shower Atau Tire Yang Ada Di Bath Saya Juga Bingung Maksudnya Apa Sampai Saya Buka Buka Segala Macem Intinya Hotel Bisnis Itu Adalah The Best Bisnis For All Of Us To Learn From Karena Kecil Aja Ada Kesalahan Misalnya Tirainya Ini Salah Yang Ada Di Gambar Itu Adalah Keluar Jadi Air Yang Kita Pakai Untuk Mandi Akan Membasai Lantai Itu Intinya Itu Tapi Yang Filosofi Yang Dia Tanamkan Oleh Conrad Hilton Ini Adalah Kita Jangan Sibuk Hanya Memasarkan Hotel Ini Dari Sigi Lokasinya Bagus Dari Tempatnya Keren Dan Sebagainya Tapi Kita Enggak Membuat Customer Kembali Ke Kita Nah Yang Membuat Customer Itu Kembali Ke Kita Adalah Attention To Detail Makanya Dia bilang Jangan Lupa Tirenya Harus Masuk Kedalam Bat Tub Ini Luar Biasa Sekali Dan Anda Bisa Googling Ini Ternyata Quote Ini Terkenal Quote Ternyata Yang Remeh Temeh Kayak Gini Nah Kemudian Juga Ini Beberapa Contoh Lagi Jadi Kalau Dari Jack Wels Ini Dulu Dia Mengatakan Bahwa Yang Namanya Strategi Itu Sebetulnya Straightforward Aja Kok Jadi Nggak Usah Neko Neko Ambil Aja General Direksinya Seperti Apa Yang Penting Implementasinya Gila Gilaan Ya Jadi Sekali Lagi Ini Menekankan Pentingnya Eksekusi Nah Di Yang Pertama Di Bulan Agustus Tahun Lalu Halo Ibu Diana Ya Maaf Ya Di Eksekusi Itu Adalah The Job Of The Business Leader Ini Sudah Kita Bahas Waktu Itu Saya Hanya Mengingatkan Bahwa Sebagai Business Leader Kita Bertanggung Jawab Untuk Eksekusi Bukan Formulating Strategi Yang Biasanya Dikatakan Orang Seperti Itu Habis Itu Kita Duduk Santai Biar Orang Lain Yang Eksekusi Enggak Kita Bertanggung Jawab Leader Itu Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Eksekusi Dan Waktu Beda Buku Kita Yang Pertama Nah Ini Yang Menarik Yang Kedua Jadi Ketika Sekarang Kedua Itu Adalah Bagaimana Supaya Kita Mencapai Sustaining Success Pertama You Take care Of The People And The People Take care Of The Service The Service Takes care Of The Customer The Customer Takes Care Of Profit The Profit Takes Care Of Re-Investment The Re-Investment Takes Care Of Re-Invention The Re-Invention Takes Care Of The Future And At Every Step The Only Measure Is Excellent Jadi Ini Menurut Saya Ini Konsep Bisnis Yang Dasyat Artinya Tugas Kita Sebagai Seorang Leader Adalah Take care Of The People Artinya Biarlah People Itu Nanti Yang Take care Of Service Jadi Kita Nggak Usah Ikut Ikut Sampai Ke Serving Customer Tapi Kita Make Sure Bahwa People Itu Doing It Right Jadi Ini Yang Dikatakan Oleh Tom Peters Di Dalam Buku Ini And It All Starts With You Taking Care Of The People Jadi Memang Motor Penggeraknya Prime Movernya Kita Kita The Leader Sebetulnya Nggak When We Talk About The Leader Any Individu Anyone In The Company Yang Merasa Bahwa Dia Part Of The Company Itu Dia Harusnya Punya Leadership Yang Bisa Menggerakkan Orang Lain Take Care Of Service Nah Ini Juga Disimpulkan Sama Dia Hard Maksudnya Begini Hal-hal Yang Sifatnya Strategi Structure Sistem Itu Soft Karena Yang Namanya Sistem Strategi Structure Itu Masih Bisa Diakali Maksudnya Strukturnya Mungkin Rigid Tapi Kita Karena Relationship Bagus Kita Bisa Berjalan Tanpa Struktur Tapi Kalau Yang Style Stuff Kemudian Shade Values Itu Semuanya Soft Itu Hard Karena Kita Menjalankan Core Values Itu Ternyata Sangat Sulit Dan Itu Perlu Waktu Untuk Menjalankannya Jadi Ini Adalah Suatu Kesimpulan Dari 52 Tahun Karir Dia 36 Tahun Itu Fokus Pada Beberapa Company Dengan 2.500 Seminar Kesimpulannya Hanya 6 Kata Menurut Dia Hard Soft Soft Jadi Ini Luar Biasa Sekali Dia Punya Filosofi Terakhir Key Takeaway Adalah Mengenai Leadership Excellence Dan Disini Hanya Ada Dua Yang Dia Tekankan Pertama Adalah Listening The Bedrock Of Leadership Excellence Saya Senang Sekali Karena Dia Uraikan Panjang Lebar Bahwa Yang Namanya Listening Ini Merupakan Suatu Fondasi Untuk Kita Memberikan Respek Ke Orang Jadi Artinya Listening Is The Heart Of Soul And Soul Of Engagement Jadi Kalau Kita Mau Melihat Orang Engage Kita Harus Banyak Mendengarkan Mendengarkan Employee Mendengarkan Customer Mendengarkan Vendor Dan Akhirnya Akan Merenforce Colaboration Partnership Dan Sebagainya Dan Yang Paling Saya Suka Adalah Listening Is Developable Individual Skill Jadi Bisa Dikembangkan Jadi Artinya Kita Harus Bisa Berlatih Listening Skills Terus Menerus Tanpa Henti Jadi Ini Di Awal-awal When We Talk About Leadership Itu Adalah Listening Karena Itu Fondasi Awalnya Yang Kedua Yang Ditekankan Adalah Jangan Lupa Dengan Frontline Frontline Atau Frontline Chief Maksudnya Disini Kalau Kita Di Pabrik Itu Foreman Supervisor Karena Apa Mereka Inilah Sebetulnya Yang Know The Business Better Than Us Kita Hanya Tahu Yang Sifatnya Big Picture Day 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 Bagaimana Serving Customer Bagaimana Produktivitas Karyawan Bagaimana Mempertahankan Karyawan Yang Baik Itu Justru Yang Baik Itu Orang-orang Yang Di Depan Istilahnya Frontline Chief Kalau Di Berapa Perusahaan Namanya Firstline Leader Jadi Firstline Leader Menjadi Sangat Penting Dan Saya Sendiri Pernah Melihat Jadi Dalam Pengalaman Saya Memang Saya Sendiri Pernah Melihat Jadi Dalam Pengalaman Saya Memang Ternyata Kuncinya Yang Change Agence Itu Lebih Baik Orang-orang Yang Banyak Sekali Berhubungan Dengan Pihak Luar Ini Sangat Sangat Penting Nah Kemudian Apa Tip-tips Jadi Ini Beberapa Tips Dia Ungkapkan Ada Beberapa Yang Mungkin Kita Sudah Terbiasa Dulu Istilahnya Management By Wondering Around Tapi Yang Menarik Yang Kedua Ini Jadi As A Leader We Have To Enjoy Leading Nah Ini Seringkali Ini Kita Lupa Bahwa Kita Harus Enjoy Leading Leading Is Not Something Memberikan Komando Tapi Lebih Kepada How To Make Open Apa Ya Open Environment Atau Open Atmosphere For The People To Work Together Jadi Kita Harus Enjoy Jadi Kalau Kita Nggak Enjoy Leading Juga Percuma Jadi Kita Sendiri Harus Enjoy Nah Ini Juga Menarik Bagi Saya Ternyata Seorang Leader Itu Kan Kita Biasanya Bangga Leader Itu Waduh Jadwalnya Penuh Menurut Dia Itu Justru Salah Seorang Leader Itu Hanya 50% Saja Yang Dia Schedule 50% Lainnya Harus Unschedule Termasuk Hal Untuk Memikirkan Masa Depan Memikirkan Spend Waktu Untuk Wandering Around Wandering Around Nggak Perlu Dijadwalkan Jadi 50% Lainnya Misalkan Tau-tau Customer visit Tanpa Direncanakan Jadi Ini Menurut Saya Suatu Hal Yang Baru Kemudian Do not Interrupt Nah Ini Ada Suatu Survei Mengatakan Bahwa Dokter Rata-rata Di Amerika Itu Menginterupsi Pasien Itu Setelah Pasien Mengungkapkan Dalam Waktu 18 Detik Dia Langsung Interrupt Bahkan Memberikan Reset Kebayangkan Padahal lagi Diagnosa Tapi Dia Langsung Memberikan Reset Pas 20 Menit Tambah sedikit Aja Setengah Menit Take Every Meeting Serius Jadi Jangan Kita Menjadi Korban Dari Setiap Meeting Tapi Meeting Itu Harus Kita Buat Meeting Excellence Jadi Kita Jangan Menjadi Korban Dari Meeting Tapi Kita Harus Menjadi Aktor Dari Meeting Walaupun Kita Hanya Diundang Dalam Meeting Tersebut Nah Ini Beberapa Yang Bisa Saya Share Yang Take Awas Saya Sebutkan Saya Ulang Lagi Pertama Eksekusi Adalah Strategi Ini Sama Dengan Yang Dulu Dibahas Mas Imam Kemudian Steps To Sustaining Success Tadi Yang Ada 7 Step Dan Terakhir Leadership Excellence Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Selebihnya Nanti Kalau Diperlukan Untuk Diskusi Saya Akan Dengan Senang Hati Untuk Menyampaikan Beberapa Hal Dan Saya Kembalikan Ke Mas Imam Mestinya Saatnya Mbak Anissa Juga Untuk Membelikan Tanggapan Atau Experience Sharing Mengenai Hal-hal Yang Sudah Dibahas Tadi Silahkan Mas Imam Oke Terima kasih Pak Gatot Terima kasih Banyak Waktunya Pas 20 Menit Dan Penjelasannya Sangat Jelas Sekali Kita Dapat Menangkap Dengan Baik Penjelasan Dari Pak Gatot Oke Tanpa Memperpanjang Waktu Saya Persilahkan Untuk Ibu Anissa Menanggapi Tentang Buku ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sebelumnya Pak Gatot Pak Imam Udah di Acara ini Pertama kali Saya join Dan ternyata Memang Benar-benar Banyak Ilmu Banyak Manfaatnya Jadi Mungkin sedikit Sharing dulu Latar belakang Saya Saya Anissa Saya saat ini Kerja di Crayon Indonesia Perusahaan IP Consulting Dan Services Jadi Khususnya Untuk Di Software Dan Cloud Crayon Sendiri Di Indonesia Ini Baru Berdiri Sekitar 2019 Akhir Sebelum Pandemi Kantor Pusat Kami Di Norwegia Jadi Dari Eropa Sana Dari Norway Mereka Buka Cabang Ke Mereka Ada Di 36 Countries Di Dunia Di Dunia Nah Mereka Buka Di Indonesia Dan Saat Itu Memang Saya Yang Pertama Kalilah Di Indonesia Persair Mungkin Itu Sedikit Backgroundnya Tadi Sempat Pak Imam Ada Share Latar Belakang Pendidikannya Memang Komunikasi Pak Tidak Nyambung Tapi Akhirnya Ilmu komunikasinya Kebawa-bawa Jadi Dari Pertama Kali Abis Lulus Kuliah Langsung Kerja Di Perusahaan IT Waktu Kerja Di Microsoft Sebagai Tele Sales Tele Marketing Tele Sales Jadi Pekerjaan Pertama Benar-benar Sudah Totally Different World Sebagai Sales Di IT Nah Itu Pelajarannya Memang Jadi Banyak Sekali Sejak Saat Itu Sampai Sekarang Ini Banyak Fokus Di Sales Dan Masih Seputar IT Tadi Menanggapi Yang Buku Tom Peters The Excellence Dividend Ini Saya Memang Cukup Apa Ini Eye Opener Juga Si Pak Buat Saya Jadi Mengenai Fokus On Execution Ya Kalau Saya Lihat Itu Selama Ini kan Kita Banyak Dengar Strategi Bikin Bisnis Plan Bikin 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 Itu Tidak Ada Yang Salah Dengan Itu Tapi Memang Buku Ini Semacam Apa Ya Saya Dapat Konfirmasi Bahwa Memang Oh Iya Harus Fokus On Eksekusi Jadi Saya Sendiri Karena Bukan Latar Belakang Sekolah Sekolah Komunikasi Tidak Sekolah Bisnis Sekarang Aja Baru Akhirnya Sekolah S2 Ambil Strategic Management Di Prasetya Mulia Management Sama Sekali Jadi Seumur Umur Fokus Saya Eksekusi Nah Kebetulan Karena Fokus Saya Eksekusi Dan Banyak Ketemu Orang Yang Biasanya Orang Yang Di Bidang Marketing Atau Yang Belajar Management Dia Bagus Sekali Bikin Strategi Dari Bikin Bisnis Plan Bikin Strategi Saya Sampai Kagum Kagum Ini Bikin Bikin Bagus Begini Saya Tidak Bakat Bikin Begitu Tapi Kalau Eksekusi Emang Bisa Gila-gilaan Dan itu Dulu Tidak ada Teorinya Jadi Memang Buku ini Kayak Jadi Tidak Salah Saya Agak Gitu Kalau Pas Sudah Baca Jadi Tidak Salah Yang Saya Kerjain Emang Harus Fokus Eksekusi Saya Baca Bukunya Tahun 2018 Jadi Berapa Berarti Tiga Tahun Yang Lalu Sudah 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 Kaya Gitu Kali Ternyata Tidak Yang Pak Gatot Bilang Mengenai Ekselen Dan Ekselens Itu Juga Membutuhkan Saya Baca Lagi Arti Ekselen Dan Ekselens Memang Dua Hal Yang Berbeda Selama Ini Termasuk Saya Selama Ini Salah Salah Pake Kata Ekselen Ekselen Kadang-kadang Dianggap Sama Aja Ternyata Totally Berbeda Ekselen Itu Pake Ekselen Yang Pake T Bagus Bagus Sekali Gitu Kalau Saya Gambarinya Itu Kayak Output Hasil Tapi Kalau Ekselens Itu Yang Pake NCE Belakangnya Ini Lebih Bicara Kualitas Mutu Keunggulan High Quality Kayak Living The Presence Gimana Setiap Hari Kita Bisa Making Improvement Mungkin Itu Dulu Kali Pak Dato Dari Saya Terima 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 Mbak Anissa Mungkin Ada Tanggapan Ini Ibu Pernah Ada Tanggapan Dari Rekan Rekan Sekalian Saya Boleh Resen Wah Silahkan Kok Nge Lek Ini Yang Di Pulau Baik Makasih Assalamualaikum Pak Gatot Bu Anissa Saya Langsung Ke Bu Anissa Mungkin Tadi Kan Tadi Eksekusi Itu Ternyata Semacam Dengan Adanya Buku Ini Berarti Terkonfirmasi Mungkin Boleh Sharing Bu Anissa Di Kasus Ada Kasus Seperti Apa Yang Ternyata Eksekusi Itu Jadi Lebih Jreng Daripada Sekedar Strategi Aja Mungkin Bisa Sharing Dikit Kondisi Kondisi Tertu Apa Akhirnya Dengan Adanya Teori Ini Oh Iya Mungkin Bisa Sharing Itu Jadi 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 Kalau Saya Ambil Gambarannya Kalau Pas Di Project Jadi Misalnya Karena Saya Ini kan IT Consultant IT Consulting Untuk Services Cloud Banyakan Customer Kita Itu Mereka Misalkan IT Secara Infrastrukturnya Mereka Pakai On Premise Punya Data Center Sendiri Dia Lagi Mau Pindahin Ke Cloud Sekarang Kalau Kita Bicara Infrastruktur Di Cloud Kira-kira Mereka Mau Pindah Kita Banyak Baca Teori Mengenai Cloud Infrastruktur Di On Prem Begini Kemudian Kalau Pindah Ke Cloud Advantage Keuntungannya Begini Jadi Kita Banyak Fokuskan Disitu Oh Nanti Begini Caranya Ini Bagus Buat Dia Begini Ketika Kita Ngobrol Sama Mereka Tau Tau Bukan Itu Jadi Kita Udah Prepare Katakan Yang Kita Prepare Karena Ini Secara Teorinya Begini Itu Mungkin Ternyata Kalau Di Klasifikasi Itu Udah Ada Di Kelompok Empat Gitu Bukan Kalau Step Satu Dua Tiga Empat Ternyata Yang Karena Kita Hari-harinya Disini Kan Kita Baca Kita Baca Kita Baca Taunya Yang Kita Baca Ini Ternyata Secara Realita Di Lapangan Belum Nyampe Kesitu Jadi Ini Kita Ngomongin Kita Udah Bicara Udah Planning Oh Gini 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 Udah Di Level Empat Ternyata Begitu Sampai Ke Customer Setelah Kita Dengar Bener Apa Kebutuhan Dia Terus Kesulitan Dia Itu Yang Tadi Kan Yang Dibilang Mengenai Listening Itu Jadi Memang Itu Challenge Jadi Sales Saya Susah Leng Jadi Pelajaran Yang Harus Selalu Ditampelin Di Otak Mungkin Kita Taruh Di Depan Layar Kita Kayak Pause Listen Gitu Kalau Nggak Kita Pengen Ngomong Terus Gitu Kalau Sales Gitu Jadi Harus Stay Consciously Setiap Saat Nanya Jadi Biasanya Saya Biasanya Dengan Banyak Nanya Supaya Orang Jadi Cerita Itu Yang Bisa Jadi Membuat Saya Supaya Diem Dikit Biar Orang Yang Cerita Nah Balik Setelah Dengar Cerita Dia Kesulitan Dia Ternyata Kita Mungkin Dia Masih Ada Di Grup Satu Di Level Satu Ya Nggak Usah Kita Ngomong Panjang Lebar Secara Kita Lihat Di Lapangan Levelnya Masih Level Satu Jadi Kita Ikutin Jernih Mereka Nah Itu Yang Tadi Fokus On Listening Kemudian Eksekusi Di Lapangan Itu Antara Yang Kita Udah Plan Dengan Eksekusi Kan Akhirnya Yang Lebih Bunyi Yang Eksekusi Namanya Orang Kalau Lagi Susah Kan Kalau Dibantu Itu Yang Diinget Gitu Kan Jadi Itu Yang Nempel Biasanya Nah Kita Fokus Situ Kesulitannya Disini Sini Dulu Itu Itu Banyak Sekali Kita Temung Jadi Karena Kalau Di Kami Karena Saya Kan Baru Mulai Sekitar Kurang Lebih Dua Tahun Lalu Pada Saat Kita Masuk Ke Indonesia 2019 Itu Pemain Kan Banyak Sekali Disini Jadi Kompetitor Kalau Misalnya Cerita IT Services Consulting Mungkin Wah Banyak Banget Apalagi Lagi Memang Lagi Eranya Teknologi Nah Jadi Kalau Kita Bicara Kompetitor Akhirnya Gak Kehitung Makanya Dari Kami Biasanya Di Kantor Kita Gak Fokus Lagi Ngomongin Kompetitor Yang Kita Fokus Fokus Customer Excellence Jadi Kita Udah Lempeng Aja Kacamata Kuda Pokoknya Fokus Kita Kalau Kita Ada Usaha Yang Bisa Kita Lakukan 200% Itu Hanya Customer Dari Situ Kita Akan Mengulik Kita Akhirnya Tahu Kesulitan Dia Apa Eksekusi Yang Mesti Kita Lakuin Apa Kita Ngomong Ngawang-ngawang Taunya Yang Dia Butuhin Apa Itu Kan Bicara Eksekusi Karena Kita Fokus Kesitu Customer Kegeser Kompetitor Kegeser Sendiri Dengan Sendirinya Jadi Kalau Buat Kami Istilah Apa Bukan Sesuatu Yang Direncanakan Gak Disengajakan Jadi Dengan Kita Fokus Kedepan Fokus Hanya Ke Customer Akhirnya Kegeser Ketika Kegeser Mulai Banyak Kompetitor Kami Yang Mulai Bersuara Jadi Mulai Misalnya Kita Dibilang Begini Nah Buat Saya Wah Kalau Misalnya Ada Seseorang Sesuatu Yang Mulai Merasa Feel Threaten Berarti Mungkin Kita Melakukan Sesuatu Yang Bener Selama Yang Komplain Atau Yang Merasa Threaten Bukan Customer Buat Kami Gak Isu Kalau Customer Baru Kita Dengerin Memang Ada Isu Komplain Apa Tapi Selama Bukan Itu Berarti Secara Tidak Sengaja Tanpa Kita Sadari Kita Melakukan Disruption Itu Jadi Kalau Bahasanya Dia Excellent Saya Dulu Bilangnya Quality Karena Gak Pernah Tahu Isilah Excellence Itu Setelah Baca Buku Ini Baru Ini Ada Kita Bilangnya Fokus Ke Quality Karena Jualan Service Kan Hanya Kualitas Yang Diukur Ukuran Kualitas Itu Gak Ada Ukurannya Satu Sampai Sepuluh Satisfaction Balik Satisfaction Jadi Gak Ada Ukurannya Customer Satisfying Customer Complain Oh Gak Complain Dia Satisfying Dan Dia Masih Pak Kita Mungkin Itu Sipadi Terima kasih Berarti Tadi Yang Diano Execution Di sini Artinya Bahwa Kalau Strategi Strategi Itu Mungkin Berpijak Pada Asumsi Tapi Ketika Execution Berpijak Pada Reality Setelah Listening Tadi Gitu Betul Mungkin Secara High level Secara Perusahaan Pengen Bertumbuh Sekian Persen Sekian X Gitu Kalau Kita Sebutnya Startup Walaupun Ini Bukan Bukan Saya Yang Funding Tapi Ini Kita Bawa Bisnis Baru Ke Indonesia Jadi Kertumbuhan Yang Diharapkan Bukan 10-20% Tapi 3X 5X Kalau Di Awal Tahun Pertama Alhamdulillah Padi Di Awal Tahun Pertama Saya Masuk Baru Sendiri Sekian Bulan Kemudian Tambah Satu Orang Kita Berdua Ngejalanin Selama Setahun Benar-benar Kita Fokus Ke Customer Pokoknya Setiap Kali Kita Mau Ke Customer Kita Harus Dapat Kita Harus Menang Karena Kita tahu Kapasitinya Cuma sedikit Jadi Kita harus Fokus Ke Kualitas Supaya Kita Tidak 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 Wasting Wasting Tidak Wasting Effort Juga Jadi Kita Jadi Kita Abis-abisan Akhirnya Nah Kurang Lebih Misalnya Dari Sepuluh Customer Yang Kita Approach Delakannya Atau Sembilannya Kita Alhamdulillah Dapetin Jadi Selama Setahun Itu Portfolio Kami Ada Sekitar 30 40 Customer Waktu Itu Kita Cuma Berdua Dengan Bisis Sice Lumayan Sekitar Beberapa Terima kasih Pak Gatot mungkin mau menambahkan Terima kasih banyak Saya komen sedikit Jadi Yang saya tadi Pahami dari Pak Gatot itu kan ada tiga Yang pertama itu strategi eksekusi Yang tadi Mbak Anissa sudah menjelaskan tentang Eksekusi itu memang harus gila-gilaan Kemudian yang kedua itu leadership excellent Dengan menggunakan listening Dan Ada dua sih yang satu lagi itu kita Take care the front line chief Nah ini bagaimana dengan Di Krayon sendiri menangani Front line chief ini kemudian yang Satu lagi adalah step to sustaining Success jadi pertama itu Menggunakan rumus take care of the people Kemudian people take care Of the customer customer will Create profit profit will Make investment and reinvestment And reinvention Nah ini Bagaimana Dengan pengalaman Mbak Anissa ini Tentang Yang step to sustaining success ini Mbak Ya Thank you Memang Jadi memang Take care of the people ini Kalau buat saya Kita ini cuma bisa berusaha Sebenarnya ya gitu Karena Yang bisa menilai mereka Happy gak happy kan Orang lain gitu ya Bukan dari kami gitu Nah jadi memang Di secara perusahaan sendiri Jadi Krayon sendiri kebetulan Memang dia mengusung tema People first gitu Baik Baik Untuk internal Kalau untuk customer Dia adalah customer first Jadi emang Tagline itu yang akhirnya Kita Bawa Ke Apa ya Ke kehidupan sehari-hari Nah itu tadi Yang Pak Gato cerita 50% schedule Itu ya Pak ya Di Tom Peters gitu kan Dia bilang kayak Terschedule tuh 50% Maksudnya Maksudnya unschedule Itu saya mirip-mirip begitu Tapi gak maksudnya begitu Pak Jadi semoga-moga sih Itu rada bener Saya malah berasa bersalah sih Kemarin-kemarin Kok Saya gak Gak sibuk ya Gitu Jadi Tapi jadi Wah ada teori begitu ya Yaudah deh Coba deh kita ikutin Mungkin bener ya Kayak gini kali Jadi memang Balik kalau di IT itu kan Karena kita WFH WFO tuh Sebenernya istilah Kita sebetulnya dulu Work from anywhere gitu Pak Karena kalau work from Home tuh kayaknya Besalah gitu ya Merasa-besalah Kayaknya di rumah gitu kan Jadi dulu kita Kalau di IT itu Kita suka bilang Work from anywhere deh Pokoknya terserah Mau kerja di mana Jadi Kalau di dunia IT kan Sebelum pandemi pun Udah biasa dengan Work from anywhere gitu Nah sekarang ini Lebih kepada Kayak kebetulan Ditunjang sekitar Juga melakukan hal yang sama Jadi Jadi kita lebih santai lagi gitu Untuk menjalankan kerja gitu Untuk hal itu Balik juga cerita Ke pandemi Tadi taking care of people Jadi memang Empathy gitu ya Social responsibility Itu jadi mesti naik gitu Kalau di kita ya Artinya Kita mesti lebih Apa ya Pekak sama sekitar Kalau lagi meeting Ada suara Bayi nangis Eh anak lu tuh Itu Udah deh sana Udah dulu Ntar kita lanjutin lagi Ada Ada lah Begitu-begitu Kadang-kadang kan Gimana ya Pak Maksudnya Walaupun kita udah berusaha gitu Kadang-kadang ada beberapa Temen-temen juga masih suka Nggak enak Nanti begitu anaknya nangis Dia mute Padahal kan kita manusia Ya semuanya Nggak apa-apa juga gitu Kalau Anak saya juga Kadang-kadang teriak-teriak Di belakang Ya udahlah gitu That's life gitu Akhirnya kita Empati itu Itu nggak bisa diomongin sih Pak Jadi memang itu Harus ditunjukkan gitu Artinya Ketika anak saya nangis Saya coba nggak unmute Atau anak saya teriak-teriak Saya nggak Eh saya nggak Saya coba untuk tidak mute Kayak itu Supaya dia juga Ada perasaan biasa Sama seperti Kayak misalnya ini sih Kita buka kamera Nanti orang kan jadi pressure tuh Kayak harus buka kamera juga gitu Padahal nggak harus gitu gitu Jadi artinya Hal-hal gitu lah Kita coba tunjukkan Dari Dari sikap sehari-hari Terus tadi yang 50-50 itu Kadang-kadang orang tanya Sekarang WFA WFH atau WFO Kami nggak melakukan Kayak declare Secara resmi Oke Artinya WFH WFO-WFH-nya Masih itu ya Masih Berapa 50% ya Untuk karyawannya Di kami sih Nggak ada sih Pak Jadi bebas Kami memang Apa ya Orang sebutnya Ada yang bilang hybrid Pokoknya Terserah aja deh gitu Mau di rumah Di kantor Mana nyamannya dia Dimana Gimana Kalau di kami Nggak ada WFH Atau WFO Pak Jadi memang Bebas Bisa di rumah Bisa di kantor Nggak apa-apa Oh ada di Bandung Gimana Pak Tapi ke Jakarta Eh maaf Maaf nih Bukan ya Oke Maaf nih Tadi salah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Iya Iya jadi Kayaknya enak banget Kerja di Krayon nih Jadi Sesuai dengan buku tadi Jadi Karyawan seneng Customer seneng Terus Customer happy Reliable Dan sebagainya Silahkan ada Komen dari yang lain Mungkin Pak Budi nih Biasanya Pak Profesor Budi Yang Ingin In komen Silahkan Pak Kan listening dulu Katanya Harus listening Jadi saya listening dulu Tapi Tapi kalau boleh ya Jadi Sebetulnya gini Saya lagi biasa Sama Mas Gatot Sama Oret-Oretannya Tapi saya Oretannya beda Saya tuh masih bingung Dengan kata Dividendnya Dividendnya tuh maksudnya apa Hasil akhirnya gitu Atau Apa sih dalam buku ini Kenapa kok ada Dividend gitu ya Dividend itu kan Kayak apa gitu Maksudnya apa tuh ya Mas Gatot itu Oke Wah ini pertanyaannya Selalu filosofis nih Pak Pak Prof ini ya Tadinya saya Waktu beli buku ini Saya gak peduli Dengan istilah Dividend Tapi Yang saya pegang Kata-kata excellence Jadi saya mikirnya begini Tadi seperti yang Slide pertama Itu Dikatakan bahwa Yang namanya Dividend itu Hasil akhir kan Artinya kalau kita Public listed company Itu kan ada istilahnya Dividend Payout ratio Gitu Apakah 40% dibagikan Ke masing-masing Pemegang saham Nah ini semacam itu Kalau saya tangkap Dari penjelasan Yang ada Di dalam buku ini Walaupun dia Tidak spesifik Mengatakan itu Artinya kalau Sebuah perusahaan itu Sangat komited Untuk Untuk Berusahaan itu Terus menerus Terus menerus Bagus gitu loh Itu sih kalau saya tangkap Satu lagi nih ya Soal excellence itu Saya itu mungkin Termasuk orang yang sering kesel Kalau orang melakukan sesuatu itu Tidak sepenuh hati Maksudnya dalam excellence itu Yang tidak Jadi ogah-ogahan lah Bahwa excellence-nya dia Mungkin 70% dari excellence-nya orang lain Mungkin beda lagi ya Tapi saya pikir Bagi saya itu Jangan cut corners lah ya Never cut corners Jadi selalu mengerjakan sesuatu itu harus yang terbaik Harus, gak bisa enggak All out gitu Bahkan untuk kayak gini aja Saya all out gitu Nonton gini aja itu all out Karena percuma juga Kalau setengah-setengah Jadi yang saya selalu excellence Ini sama nih, tadi saya baru main futsal Saya main futsal itu gak jago, gak apa Tapi saya selalu Yang terbaiknya harus dilakukan yang terbaik Jadi saya paling kesel kalau ada orang yang ogah-ogahan Hei, kalau ogah-ogahan lebih baik di luar Gak usah ikut main Bukan maksudnya seru-seru Bukan ya Tapi maksudnya kita melakukan itu dengan excellent Sepenuh hati lah Saya juga ingat juga waktu ini juga Ceritanya si Ini ceritanya si Steve Jobs juga ya Ya waktu kecil itu kan disuruh nge-chat sama bapaknya Suruh nge-chat pager lah Suruh nge-chat pager Ya chat pager kan pager dari luar aja di-chat Terus dalamnya sama dia gak di-chat Sama bapak yang dipanggil ini Dalamnya kenapa gak di-chat Kan yang dilihat orang yang di luarnya aja Tapi katanya, kan tapi kamu juga tahu Dalamnya gak di-chat Jadi kan kamu tahu juga kan Oh iya ya Oke jadi dalamnya itu biarpun tidak dilihat orang Dia chat juga Jadi itu yang disebut excellent Bahwa orang lain gak perlu tahu Memang gak akan tahu Tapi itu tetap dikerjakan dalamnya Ya itu yang saya lihat Bukannya jadi Bukan kayak saya takutnya jadi OCD gitu ya Jadi Tapi gak gitu Tapi saya melihat memang Excellence itu Satu kunci yang penting Saya dari yang dua tadi Leadership saya paham gitu ya Yang saya masih belum tahu Yang frontliner-frontliner tadi Masih Maksudnya saya tahu Tapi gak ngeh di-chat ini Saya belum bisa Belum bisa terima gitu ya Maksudnya Oke Itu kayak orang bilang Berbaik hatilah Sama orang Iya lah Atau Saya ingin berbakti kepada orang tua lah Iya gak akan salah gitu Pasti benar lah ya Gak ada orang yang pengen jahat ke orang tuanya itu Bodo aja gitu Malin kundang aja itu kali ya Enggak tapi Tadi ya Saya masih belum tahu yang frontliner Tapi nanti ya Saya balik lagi Kepada excellence gitu Emangnya ada orang yang gak excellence ya Saya gak tahu ya Jadi saya tanya ke teman-teman ini Memang teman-teman itu gak excellence ya Sorry kalau ngepla Kalau saya memang harus excellence ya Gimana Jadi kalau misalnya Contoh paling gampang lah Saya buat toko musik digital Kepaksa toko musik digital Saya main musik Saya ketemu orang itu Karena terpaksa tadi ya All out gitu Terjunnya gitu Kalau saya Mama ini badan buku Ya terpaksa saya ngikutin juga gitu All out juga Kalau gak ya Don't waste your time gitu Don't waste Karena apa ya Usia kita gak Saya tuh selalu dikasih tau sama teman saya Don't waste your Ini Usia kita gak bisa dimundurin Jadi do it Always excellent Karena usia kita gak bisa dimundurin Nanti nyesel gitu Ya udah gitu Itu Mas Gaton Mbak Anissa Kalau dari excellence Nanti yang lain-lainnya Saya komentarin juga Tapi itu dulu gitu Hanya komentar saya Tadi satu Saya masih belum Belum-belum ke hati Itu yang tadi ya Front line Tapi oke lah ya Kan gak harus Sepakat dengan Tom Peters juga Karena masih bodoh aja nih Masih bodoh aja nih Baik Saya kembali lagi Menyimak dulu Oke Mbak Anissa silahkan Tanggapin dulu Bagian yang mana nih Terserah mbak Pusing kan Menanggapinnya kan Karena Ini convoluted Di kepala saya ini Jadi memang Kalau Sebenernya sih Saya juga mirip-mirip Begitu sih Pak Budi Maksudnya Kadang-kadang Apa yang ada di otak Sama yang mau diomongin Udah rame gitu ya Di sini gitu Tapi berusaha untuk juga Gak terjebak Ke overthinking Itu juga ada cerita tersendiri lah Cerita itu gitu Tapi terlepas dari itu Kalau saya Lihatnya tadi Misalnya mungkin yang saya tanggapin Yang emang ada yang gak excellence Gitu ya Jadi Ini kan Kalau buat saya tuh Excellence itu kan gak ada Kita kan gak tahu limit ya Artinya kan Definisi all out Apa deh Ukurannya apa gitu Kan gak ada Kayak kita namanya Kalau kita bicara kayak rubber band lah Kayak karet gelang Bisa aja di stretch Stretch Kita gak tahu ujungnya sampai mana Tapi Yang tahu itu adalah Kalau saya tuh Lebih ke ngukur diri sendiri aja Kalau kita kemarin Lakukannya begini Dan kita making improvement lah Besoknya Kira-kira gitu lah Jadi The way we What we do gitu Everyday itu Adalah Improvement dari hari sebelumnya Improvement kadang Mungkin hari ini kita lakukan satu Jadi dua Atau juga misalkan kita tadi Lakukan satu Tapi kita merasa gak bagus Besoknya lebih bagus lah gitu Jadi artinya selalu making improvement Buat saya sih mungkin Lebih ke situ Selama di tim kami Kami juga melihat Ada keinginan untuk Making self improvement Jadi kita hanya compete Dengan diri kita sendiri Besoknya kita coba lebih baik lagi Ke customer Hari ini kita Agak slow rest gitu ya Kadang-kadang kan customer kan Maunya Fast response gitu Dia nanya Langsung jawab Ntar kalau Jawabnya dua jam kemudian sih Udah Males lah Sebel Kadang-kadang dia Kayaknya fast response Kalau hari ini mungkin kita jawabnya lama Besok cepetan deh kita jawabnya Kira-kira sih gitu Mungkin kalau tanggapan dari saya Pak Bu Jadi Di customer juga beberapa Kita ada menang project Banyak yang karena Kita tuh fast response Jadi itu Hal-hal yang dulu saya gak pernah lihat Bahwa itu jadi tolak ukur gitu Jadi artinya Mungkin di dunia services Hal-hal seperti itu Lama-lama jadi ukuran ya Jadi standar ukuran Yang harus dimiliki Dia fast response nih Soalnya kira-kira nih Timnya fast response Atau misalnya Dia nilai kita dari Kita tuh kasih informasi Cukup komplit Kita kasih opsi Jadi gak akan Naksain A, B, C Hal-hal seperti itu sih Mungkin itu ukuran Untuk Untuk lebih Bahwa kita nih Melakukannya dengan excellence gitu Gitu sih Pak Budi Oke Kalau dari saya yang Ini Terima kasih nih Pak Budi Saya rasa nih Intriging banget ya Karena Menurut saya juga Pak Budi ini sudah Bertanya dan sekaligus Memberikan jawaban gitu Karena Secara langsung Mengatakan bahwa Tidak setengah-setengah Setuju Tidak setengah-setengah itu Yaudah Excellence itu sendiri gitu Karena Kalau kita setengah-setengah Ya Kayak misalkan Rapat multitasking gitu Sampai tiga atau empat laptop gitu Dibuka rame-rame Akhirnya Tidak ada satupun yang dapet gitu Karena semuanya Dipanggil sini Panggil sana Terus Tidak dapet apa-apa gitu Jadi Menurut saya Itulah jawaban Tadi yang dikatakan Pak Budi Itu sudah tepat sekali Nah Kalau melihat contohnya Mbak Anissa tadi Saya bisa membayangkan ya Orang pertama Di Krayen Kemudian Di tahun pertama itu Hanya ada dua orang Bisa mendapatkan Tiga puluh Sampai empat puluh Customer portfolio Menurut saya itu luar biasa Benar Luar biasa Jangankan jualan cloud ya Saya mungkin Jualan sandal Atau sepatu Jangan-jangan setahun juga Gak bisa segitu gitu Jadi Saya bisa membayangkan That's excellent Maksudnya It's not the 40 Atau the 30 customers Tapi the effort Yang dilakukan oleh Mbak Anissa Dan timnya itu Hanya berdua Dalam satu tahun Bisa grab 30-40 customers Itu menurut saya Sudah luar biasa Saya gak perlu Tanya lagi How did you do it Karena Pasti excellence Jadi Terus-terus Komited to excellence Itu dilakukan Jadi Menurut saya Ini Pembelajaran yang Sangat Sangat Bagus sekali Nah kemudian Yang tadi Dikatakan juga oleh Pak Budi Mengenai frontliners Jadi Gini sih Pak Jadi Saya juga Sempat Apa ya Sempat Mempertanyakan Tom Peters Kenapa dalam hal Leadership excellence Dia hanya Menekankan pada Dua hal itu Sementara Di Umum Kita sudah Sering banget Menerima Ya namanya Pembelajaran Leadership itu Seorang leader Harus Give direction Blah-blah-blah Gitu ya Harus Strategic orientation Kok ini Tahu-tahu Listening Sama Frontline chief Gitu Nah Jadi begini Kalau Yang disebut Frontline chief Ini adalah Bayangkan kita Bank ya Bank itu Ada Apa Customer Relationship Officer Itu yang di Jepan Yang di meja-meja itu Dan mereka itu Bisa dibilang Frontlinersnya Mereka yang Langsung berhubungan Dengan customer Ya Kemudian Yang disebut dengan Frontliner chief Itu adalah Bossnya mereka Katakanlah Mereka Berempat Atau berlima Punya Boss Kalau di Public Foreman Biasanya Kalau di Perbankan Mungkin Supervisor Atau Assistant Manager Nah Kenapa Ditekankan oleh Tom Peters Itu penting Karena sesuai dengan Step yang pertama itu Yaitu You take care of the people Artinya gini Tugas dari Frontline chief Itu adalah Take care of the five people Yang Serving the customer Karena apa Karena dia gak serve the customer Tapi dia harus make sure Bahwa People-nya itu Bener-bener merasa nyaman Bekerja sama dia Contohnya kalau misalkan tadi Work from anywhere-nya Crayon Yang Mbak Anissa mengatakan Kalau anakmu sakit Oh itu tuh Anak lu tuh Sakit Sorry Bukan sakit Nangis You take care dululah Masalah pekerjaan Nanti aja Nah itu sudah merupakan Suatu hal yang Menurut saya Merupakan Take care of the people Tadi Mbak Anissa Menekankan bahwa Yang namanya empati itu Tidak di Omongin Tapi ditunjukkan Nah That's a good example Jadi caranya Berempati tadi Mbak Anissa adalah Ketika timnya Anaknya ada yang nangis Eh Lu beresin dulu Anak lu gitu Gak apa-apa ini meetingnya Kita Aku ngomongin yang lain Dengan yang lain That's good Gitu loh Saya senang sekali Makanya saya catat Jadi Kata-kata Mbak Anissa tadi Gak bisa diomongin Harus ditunjukkan Itu saya setuju banget That's about Empati Itu adalah About action Not about feeling Kalau cuman feeling Aduh Kasian ya orang-orang tuh Banyak kelaparan Itu hanya simpati Bukan empati Empati itu You do it Gitu loh Lu ngasih makanan ke orang Lu ngasih sedekah Gitu Nah itu Empati beneran Gitu Termasuk Take care Anaknya Anak buah Gitu Yang sedang nangis Gitu Nah ini mudah-mudahan Menjawab Pak Budi Karena memang Dalam pengalaman saya Itu Kita waktu membangun Change agent Itu memang Kita pegang banget Itu Yang namanya Supervisor Dari frontliners Itu Kebetulan Saya dulu pernah diperbankan Itu kita punya Yang namanya Proses improvement Kita sebut Namanya Problem free Account opening Karena ternyata Customer itu Banyak bermasalah Pada waktu Membuka account Tanyaan ini Tanyaan itu Tanyaan itu Akhirnya customer Kesel kan Ya cuman mau buka ini Mesti know your customer Blah-blah gitu Lama banget Nah kita melakukan Business process improvement Disitu Fokusnya ke siapa Frontliner sama Seniornya Atau Supervisernya Kira-kira itu aja Sedikit gambaran Dan contohnya Tadi sudah ditunjukkan Oleh Mbak Anissa Menurut saya Bagus sekali Gitu Pak Imam Atau Pak Budi Saya mau Ini ya Counter example Juga Yang terakhir Contoh Yang saya suka Enggak suka Saya sering melihat Saya selalu nanya Ke teman saya Eh Bagaimana Anda suka Berkerja dengan Elon Musk Bagaimana Anda suka Berkerja dengan Steve Jobs Or somebody gitu ya Teman-teman saya Di sana gitu Saya bisa ngelihat Contoh yang paling ini Itu adalah Kayak Steve Jobs Steve Jobs itu Orang yang menyebalkan Kalau di bawah ini Orang-orang teman-teman saya Itu gak pada suka Kerja di Steve Jobs Jadi dia Tidak take care of people Menurut saya gitu ya Tapi dia create product Nah itu yang saya Sekarang bingung Di satu sisi Memang dia bad manager Menurut saya bad manager Nobody wants to work from him Gitu ya Kalau ngelihat Cara pola manajernya Visionnya great Tapi orang itu nyebelin Secara personal ya Individunya itu nyebelin Dan saya bisa Mengambil contoh Beberapa lagi Yang kayak gitu juga Shockly Menemukan transistor Dia membuat perusahaan Itu juga karakternya jelek Sampai orang-orangnya keluar Buat perusahaan Firechild dulu Nanti jadi Intel Segala macam Itu kadang-kadang bad manager Tapi dia Apa ya Create great products Dan saya juga Kadang-kadang Apa saya harus jadi bad manager ya Manager ya Untuk create products Jadi saya Mellow Dengan Dengan anak bahasa Terlalu Mellow Kayaknya Kurang Kurang Garang Jadi Itu I should not take Good care of my Troops They have a deadline They should finish the deadline Atau apalah gitu ya Eh lu gak usah kurang nih Deadline-nya belum ini Lu tiga hari nangkering di kantor Kayak gitu ya Something like that Gak tau ya Ini Gak harus dijawab loh Tapi ini saya menurutkan bahwa Saya punya counter examples juga Yang saya gak ngerti Itu sampai sekarang Yang masih Masih belum bisa mencerna Karena Dan not good gitu Tapi produknya kok bagus ya Hmm gitu ya Yang Yang di kepala saya ini Masih Berkecamuk Gitu kira-kira Gitu mas Gator Biasanya bisa menjawab Pak Bambang Pramujo Nah itu dia Mana Pak Bambang Saya Saya mau belajar juga Soalnya Baik Saya mohon izin Saya Mungkin juga gak menjawab Pak Karena menjawab terlalu gegabah Masuk menjawab Profesor Ini memang menarik ya Sampai sebelum kesana Nanti saya Sampaikan beberapa Yang mengganja saya Bukit setelah saya Nanti Pak Gadot Kita diskusi Pertama kali Yang shocking Itu adalah Leader itu 50% Unscheduled Itu Kalau saya menggunakan Insta Pak Gadot Belum jelip saya Belum jelip Belum Apa maksudnya Karena selama ini Bahwa semua itu Harus Well plan Fail to plan Sama dengan Plan to fail Jadi Well plan Semua terencana Ada rencananya Rencananya dirubah Menjadi suatu strategi Dan kemudian Dieksekusi Kalau execution Estrategic Dalam bentuk Itu suatu Tata bahasa Itu bisa dipahami Sebenarnya Sama saja Bukan berarti Execution Without strategic Mungkin Tetapi Execution Estrategic Saya mungkin Bisa meneran Dan memahami Ini tetap ada Bukan itu Karena misalnya MU saja Pertandingan Perlu coach Perlu strategi Pertanding Salah Sebelum Dia turun Ke lapangan Dia sudah Menyusun Mau pakai Empat back Mau lima back Mau satu Apa itu Penyerang Dia sudah datang Orang-orangnya Resourcesnya Sumber dayanya Ronaldo Susun Strategik Eksekusi Kalah Refining Strategi Eksekusi Lagi Refining Strategik Eksekusi Lagi Itu adalah Pola yang Saya pahami Selama ini Berjalan Jadi Demikian Ini Mungkin Mohon Perjelasan Nanti Yang Execution Without Strategik Saya tidak Tahan Terus Yang 50% Tadi Memang Ada Mengganggu Saya Karena Bukankah Kita harus Well plan Bahwa Di dalam Buku Buku-buku Yang lain Disebutkan Bahwa Kita Dibuat Membuat Schedule Dari Sebelum Kita mulai Besok Hari Hari ini Kita membuat Besok pagi Kita mau Ngapain Dari Jam Sekian 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 Karena Kita Tidak Boleh Wasting Time Kita Tidak Boleh Bengong Bahwa Mungkin Ada Something Yang Saya Tidak Ingin Kita Lakukan Tetapi Tetap Kita Schedulkan Oke Jam Dua Sampai Jam Lima Saya Akan Meeting Client Client Mungkin Saya Belum Fix Tapi Bukankah Saya Jam Tiga Sampai Jam Lima Saya Sudah Alokasikan Meeting Client Walaupun Clientnya Belum Jelas Saya Tidak meeting Client Jam Delapan Pagi Karena Jam Delapan Pagi Saya Sudah Ada Jat War Rapat Ini Yang Jelas Kemudian Tadi Yang Pak Rob Budi Itu Steve Jobs Yang Seperti Itu Orang Masih Bekerja Sama Dia Dan Produknya Laku Kalau Kita Lihat Dari Sudut Value Proposition Ada Tiga Value Proposition Pertama Tadi Product Leadership Orang Membeli Produk Karena Produk Itu Memiliki Keunggulan Contohnya HP HP Itu Harganya 15 juta 20 juta Juga Walaupun Yang kita Pakai Itu Hanya 30% Dari Kapasitas Kita Beli Padahal Itu HPP Nya Mungkin Cuma 20% Cuma 30% Dijualnya Begitu Mahal Yang Kedua Adalah Customer Intimacy Dia Menjual Produknya Atau Jasanya Berdasarkan Customer Intimacy Jadi Sangat 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 Pribadi Contohnya Di Toko-toko Butik Satu Baju Dijual 15 Juta Tapi Baju Itu Dibuat Satu-satunya Gak Ada Yang Lainnya Nah Kemudian Yang terakhir Ini Menggunakan Kata-katanya Pak Agata Operational Excellence Operational Excellence Atau Yang Lebih Dikenal Dengan OPEC Yang Menurut Kemat Saya Operational Excellence Itu Sama Dengan Cost Leadership Jadi Kata Kungsinya Adalah Cost Produk Massal Bagaimana Menekan Cost Barangkali Tipe-tipe Perusahaan Yang Mewakili Tiga Tipe Value Processation Dalam Menangani Orangnya Mungkin Berbeda Saya Katakan Mungkin Saya Sebenarnya Tidak Terlalu Yakin Bahwa Kenapa Orang Masih Mau Bekerja Sama Google Sama Amazon Sama Hasty Job Cerita-cerita Seperti Pak Proff Tadi Mereka Diminta Bekerja Keras Dan Sebagainya Tetapi Dia Tetap Dia Mau Bekerja Keras Seperti Itu Walaupun Dia Diperlukan Dalam Put Unput Itu Tidak Nyaman Tapi Pertanyaan Saya Tidak Nyaman Bagi Siapa Bagi Kita Yang Melihatnya Apa Dia Yang Menjalannya Karena Bisa Saja Ya Ingin Sesuatu Yang Tidak Nyaman Itu Di Bali Itu Ada Sesuatu Saya Investing Ketidak Nyaman Saya Karena Setelah Saya Dapat Pengetahuan Dan Pengalaman Di Tempat Itu Saya Memandiri Memang Orang Yang Hebat Kadang Nyebelin Orang Hebat Nyebelin Bener Pak Kalau Kita Ingin Mengambil Samping Dari Dia Kan Kita Harus Investing Ya Sudah Kita Ngikut Aja Pak Kati Dia Dulu Nanti Setelah Itu Tapi Di Balik Itu Sebenarnya Saya Ini Nanti Setelah Itu Aku Mau Mandiri Saya Ambil Pengetahuan Dia Dan Itu Dari Dari Saya Pak 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 Morijin Apakah Ini Menjelaskan Apa Tidak Menjelaskan Tapi Satu Lagi Sestim Saya Senang Dengan Kata-kata Ini Karena Sebenarnya Kalau Kita Ngomong Sestim Itu Pasti People Profet Profet Saja Tidak Cukup Harus Groot Bahwa Profet Tahun Ini Dibanding Tahun Sebelumnya Lebih tinggi Tumbuh Profet Tidak Cukup Tidak Cukup Supaya Perusahaan Sestim Saya Harus Recruit Orang Hari Ini Dan Orang Yang Kita Recruit Hari Ini Kita Perlu Pelatihan Dan Sebagainya Itu Masih Invest Dia Belum Menghasilkan Senting Pada Perusahaan Tapi Kalau Dia Tidak Lakukan Itu Perusahaan Maka Long Term Jadi Bermasal Sehingga Kalau Saya Sebagai Direksi Dan Saya Tidak Memperhatikan Sestim Biaya Perekrut Biaya Pelatihan Begawet Tidak Usah Saya Keluarkan Saya Jadikan Laporan Untung Untung Saya Lebih Tinggi Saya Dapat Bonus Tapi Saya Sacrificing The Suci Of The Company Itu Pak Mudah-mudahan Bisa Memancing Diskusi Berikutnya Terima Kasih Silahkan Pak Pak Gatot Atau Pak Budi Ada Momen Nanggapi Atau Bu Anissa Yang Yang Lain Dulu Yang Lain Dulu Oke Mungkin ada Yang Lain Biasanya Pak Satya Aditya Wibowo Biasanya Komen Silahkan Pak Satya Mungkin Lagi Nggak Monitor Kali Ya Monitor Pak Ini Nggak Cuma Sikit Tadi Pak Bambang Cerita Perusahaan Harus Profit Kita Ambil Kasus Elon Musk Orang Terkaya Di Dunia Itu Dia Megang Banyak Perusahaan Kayaknya Nggak ada Yang Profit Kecuali Tesla Karena Baru Tahun Lalu Dia Bisa Dapat Carbon Financing Sehingga Ada Profit Kemudian Perusahaan-perusahaan Lain Nggak Profit Tapi Elon Musk Itu Jadi Orang Paling Kaya Di Dunia Sekarang Kalau Anda Lihat Market Capital Capital Tesla Satu Perusahaan Itu Hampir Sebesar Market Capitalization Dari Semua Fabrik Mobil Dunia Mulai Dari Toyota Nissan Mercedes BMW Jadi Menarik Pernyataan Pak Bambang Bahwa Perusahaan Terus Profit Bukalapak Bukalapak IPO Bukalapak Belum Profit Tapi Keteman Kita Alumni ITB Amat Zaki Sudah Kekayanya Sudah Tetean Sekarang Jadi Kalau Saya Mungkin Lebih penting Sustain Sekarang Daripada Profit Mungkin Begitu Karena Entah Kenapa Kok Kita Sekarang Mandang Perusahaan Itu Kok Memang Berbeda Kemudian Pernyataannya Pak Budi Mengenai Steve Job Steve Job Itu Memang Mungkin Dia Jago Melihat Kedepan Sehingga Dia Akan Melakukan Apapun Untuk Mendapatkan Yang Dia Lihat Dan Kalau Kita Lihat Film-film Ya Pak Budi Film-film Steve Job Itu Memang Dia Tidak Pernah Digambarkan Sebagai Leader Yang Baik Kepada Anak Buahnya Pak Saya Setuju Pak Tapi Ya Mungkin Begitu Seseorang Seperti Steve Job Tapi Apakah Steve Job Kalau Dia Masih ada Hidup Akan Sustain Kita Itu Mungkin Cerita Lain Itu Aja Pak Tanggapan Kita Cuman Tadi Memang Menarik Apakah Profit Itu Masih Merupakan Nomor Satu Dari Berdirinya Suatu Perusahaan Itu Kita Saya Harus Mengakui Sekarang Kita Masa Transisi Terima kasih Oke Cukup Menarik Juga Pandangan Dari Pak Satya Tentang Perusahaan Disruption Terutama Pak Bambang Mau Challenge Lagi Dichalance Lagi Pak Bambang Boleh Ijin Boleh Boleh Memang Betul Sekali Yang Disampaikan Oleh Pak Satya Kita Kita Tahu Datanya Dan Sebetulnya Ini Kita Pernah Bahas Di Ruang Ini Jadi Waktu Kita Bahas Post Corona Saya Sudah Menyampaikan Apa Yang Disampaikan Mas Satya Karena Scott Melihatnya Demikian Tapi Perusahaan Teknologi Big Tech Itu Sebenarnya Belum Bisa Diuji Sustainable Karena Masih Berumur Pendek Semua Jadi Tesla Itu Dengan Apa Itu Ya Market Cup Yang Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Toyota Padahal Jumlah Mobil Yang Dibuat Oleh Tesla Itu Sangat Sedikit Dan Tesla Memang Waktu itu Pak Satya Sekarang Sudah Dilapirkan Banyak Keuntungan Mungkin Juga Bersebukan Keuntungan Tapi Itulah Yang Kekuatan Mereka Ini adalah Kekuatan Para Bisnismen Bisnismen Tipe Baru Yang Mengandalkan Narasi Dia Menjual Narasinya Bahwa Yang dijual Itu The Future Ini Adalah Perusahaan Masa Depan Yang Anda Beli Itu Adalah Mobil Bukan Mobil Hari Ini Tapi Mobil Masa Depan Sehingga Orang Menjadi Terkesima Atas Itu Bagaimana Caranya Dia Karena Ini Sesuatu Yang Menarik Maka Dia Memporkes Bahwa Perusahaan Ini Sepuluh Tahun Yang Akan Datang Gedenya Akan Demikian Dan Kemudian Didiskondratkan Kembali Ke belakang Maka Layaknya Sekian Jadi Katakanlah Perlembar Seribu Setelah Diputurkan Sepuluh Tahun Didiskondratkan Back Rp. Maka Harusnya Rp. Tapi Scott Bilang Ini Bukan Saya Scott Scott Bilang Perusahaan Seperti Itu Maka Dia Akan Runtun Jadi Kalau Kita Barangkali Memegang Sahamnya Tesla Mesti Hati-hati Jangan Sampai Dalam Waktu Satu Hari Sahamnya Bisa Amrol Sekali Dia Gagal Meng Keep Promisenya Itu Bisa Amrol Karena Ini Adalah Suatu Impian Perusahaan Seperti Itu Pak Satya Saya Hanya Menambahkan Saja Dan Memang Saya Setuju Dengan Pak Satya Sebenarnya Ada Dua Paradigma Satu Adalah Paradigmanya Lama Yang Urut Seperti Tadi Itu Artinya Itu Disuruh Dipelajari Perusahaan Perusahaan Yang Lama Yang Berumur Panjang Seperti GE Dan Dan Sekarang Memang Disruption Yang Baru Bahwa Ada Tipe-tipe Perusahaan Teknologi Ada Google Ada Amazon Ada Tesla Yang Dia Menyeruak Dengan Model Bisnis Yang Sangat Berbeda Tapi Apakah Itu Model Bisnis Yang Bisa Diadopsi Semua Jenis Industri Atau Dia Memang Karakter Dari Bisnis Teknologi Saja Mungkin Perlu Waktu Untuk Mempelajarinya Terima Kasih Terima Kasih Pak Bambang Oke Pak Budi Angkat tangan Silahkan Pak Saya mau balik lagi Ke yang tadi Tergelitik Dan Pak Pak Bambang Tadi ya Sudah direncanakan Segala macam Contohnya itu Main bola tadi MU Segala macam Kok gagal juga Menurut saya Bukan Itu Apalagi Tidak direncanakan Pak Sudah pasti Gagal Jadi Ini Sudah direncanakan Hebat Penganian Ini Segala macam Strateginya Sudah hebat Masih Gagal Karena Yang lainnya Strateginya Eksekusinya Lebih Hebat Musuhnya Kalau menurut saya Jadi eksekusinya Makanya Pemain-pemain Yang bisa Eksekusinya Itu yang Dicari-cari Boleh Jadi Ronaldonya Pas lagi Hari itu Dia lagi Flu Lagi Kesel Atau apa Sementara musuhnya Eksekusinya Lebih bagus Ini Digangguin Sama orang-orang Tetap Apa Ini kan Kalau pernah Pemain-pain itu Kalau di lapangan itu Di omong-omongin Pak Diganggu Mau ininya Alah Ibu kamu jelek Gitu kan Napsu kan Pak Di omongin Kamu Nah itu Jadi Well plan Nah Hanya Yang menurut saya Yang mungkin Agak saya Sampai Pemain-pemain Tadi plan itu Gini Ada orang yang Memang bisa Di plan-nya itu Dia Menuliskan Dituliskan Ada yang Ditalar Sebenarnya ada Di plan-nya Tapi ditalar Maksudnya Dia Tidak ditalarkan Dan dia bisa Eksekusi Sayangnya Sebagian besar orang Malah tidak bisa Merencana Tidak bisa Mengeksekusi Saya lihat Kesalahan Ini mahasiswa ITB Mahasiswa ITB Itu DO Yang drop out Itu bukan bodoh Gak ada Mahasiswa ITB Yang bodoh Yang gak bisa Itu gak bisa Ngatur waktu Jadi dia Tidak bisa Nge-plan Tidak bisa Eksekusi Menurut saya Itu yang Lebih Jadi Bukan Masalahnya Jadi Saya masih Ikut Pakamnya Ini oke Tapi saya Selalu gini Kayak gini Saya suka Ini Karena Itu kan Umum-umum Aja Kayaknya Tom Peters Menumuskan Tapi itu kan Hal yang Normatif Yang biasanya Ada Kan udah Pasti Mungkin Contoh-contohnya Lebih bagus Menjelaskannya Tapi saya Masih Sama Seperti yang Belum Celep Gitu Mas Gatot Jadi As true as Motherhood Itu kayak Nanya orang Kalau udah besar Kamu cita-citanya Apa Saya akan Membahagiakan Orang tua Ya semua orang Iya Tapi Tapi Dia tidak bisa Mengartikulasikan Mungkin Mungkin Si Tom Peters Ini bisa Mengartikulasikannya Dengan lebih baik Mungkin Itu Mas Gatot Gitu Pak Tambang Oke Terima kasih Pak Budi Pak Bambang Pak Satya Oke Kita Persilahkan Ada pertanyaan Atau komen Ini saya Persilahkan ke Ibu-ibu Mungkin ya Tadi-tadi Tadi-tadi Bapak Terus ya Ini kan Kebetulan Guesnya Ibu-ibu Barangkali Ada yang ingin Bertanya Bagaimana Supaya Kita bisa Menjadi Sukses Dalam bidang Pekerjaan Bu Ina Bu Ina Boleh Boleh Tanya Siapa lagi Atau Saya Pancing Aja Apakah Mbak Anissa Bisa menceritakan Bagaimana Tips Strik Untuk Mencapai Posisi Puncak Terutama Untuk Wanita Supaya Kita bisa Sampai Ke Karir Yang Bagus Mungkin Untuk Inspirasi Ibu-ibu Yang ada Di sini Ya Jadi Ini memang Bukan sesuatu Yang Direncanakan Tadi Kalau balik Cerita Perencanaan Penting Saya setuju Tapi Kalau Mau Mencapai Posisinya Saya Tidak Rencanain Itu Balik lagi Kayaknya Makanya Relate Ke Making Improvement Kita Menstretch Everyday Jadi Pada Dulu Beberapa Saya kan Kerja kan Sekitar Kurang lebih Di IT Ini Di 19 tahun 18 19 tahun Di beberapa tempat Jadi Celah-celah Mana Yang kita Bisa Stretch Itu Setiap Saat Setiap Hari Memang By default Kita coba Lakuin Saya coba Lakuin Jadi Memang Tidak ada Driver Dari mana Terus Terang Saya Tidak Tau Tapi Ini Memang Kayak Jadi Habit Jadi Akhirnya Karena Terbiasa Seperti Itu Kayak Terbiasa Menchallenge Setiap Hari Setiap Saat Menchallenge Every day To be A better Person Atau Kalau kemarin Tidak bagus Hari ini Coba Bagusin Deh Dengan Kita Coba Stretch Yang tadinya Kita Punya Goal Plan Mau Begini Ternyata Setelah Kita Jalanin Itu Ternyata Bisa Ada Chance Untuk Menjadi Ambil Posisi Country Director Jadi Itu Memang Gak Pernah Ada Sebelumnya Jadi Dulu Awalnya Karena Saya kerja Sebagai Sales Banyak Istilahnya IC Individual Contributor Gak Pernah Punya Tim Itu Baru Masuk Ke People Manager Setelah Mungkin Kerja Belasan Tahun Akhirnya Kayaknya Kerja Gini Gini Aja Nyaman Sih Nyaman Iya Perusahaannya Nyaman Iya Tadi Mungkin Pak Bambang Yang ada Share Apa Namanya Banyak Orang-orang Bekerja Di Perusahaan Yang Kayak Tadi IT Nama-nama IT Nama Besar Ini Pressure Segala Macem Tapi Kok Mau Ya Itu Pertanyaan Saya Juga Karena Dulu Kerja Di Perusahaan IT Seperti Itu Kok Mau Nah Kalau Menjawab Pertanyaan Itu Sedikit Emang Apa Terus Itu Emang Menyenangkan Belum Lagi Kalau Di Perusahaan IT Tadi Nggak Ada Waktu Jam Kerja Nggak Ada Buat Kita Yang Mungkin Di Umur 20-an Dulu Kan Happy Jam Kerja Nggak Ada Pokoknya Selama Bisa Di Reach Reachable Terus Kerja Di mana Aja Kerjaan Beres Target Tercapai Ya Nggak Apa Belum Lagi Nanti Di Kantor Suka Ada Disediain Minuman Gratis Disediain Semilan Gratis Tinggal Ambil Tempat duduk Enak Semua Nyaman Jadi Happy Banget Kita Kerja Nggak Berasa Emang Under Pressure Emang Iya Gitu Kalau Dibanding Yang Lain-lain Jadi Telepon Nggak Pernah Berhenti Itu Orang Lain Yang Lihat Jadi Nyebukan Kita Orang Akan Kerja Gitu Amat Masa Kerja Gitu 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 Nah Di Di Luar Cerita Itu Balik Lagi Karena Memang Stay Alert Setiap Saat Ini kan Sebenarnya Kita Lagi Nyetir Kita Fokus Ke Eksekusi Di Jalanan Tapi Kita Lihat Spion Bakal Ada Apa Kira-kira Di depan Jadi Kita Sambil Stay Alert Setiap Saat Terus Kalau Sekarang Ada Wase Oh Ini Jalan Kita 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 Bisa Belok Kita Ngerenjana Belok Situ Macet Di Tengah Jalan Mesti Ada Lakukan Sesuatu Jadi Berubah Jadi Dari Yang Kita Rencanain Nah Kira-kira Perjalanan Karis Saya Kurang Lebih Kayak Begitu Pak Kita Ketemu Di Tengah Jalan Lihat Ini Ada Chance Begini Akhirnya Sampailah Tawaran Kesini Jadi Sebelum Saya Masuk Krayon Itu Saya Ada Di Satu Perusahaan Yang Tadi Ini Campur-campur Nanggepin Tapi Tapi Nggak Spesifik Nanggepin Yang Mengenai Sustain Itu Saya Setuju Sustain Apa Namanya Banyak Yang Mungkin Terlihat Indah Tapi Mungkin Itu Apa Ya Overnight Glory Maksudnya Glory Yang Sekali Doang Kita Kan Nggak Mau Kayak Gitu Bisnis Maunya Sustain Nah Kalau Saya Memang Bawa Di Awal Ini Mesti Punya Strong Foundation Dari Mulai Cara Bekerja Kita Punya Behavior Pemikiran Apalagi Kalau Di Indonesia Untuk Terjebak Dalam Hal-hal Yang Tidak Komplai Menjeopardize Integrity Itu Kayak Gampang Gampang Dan Jadi Kayak Kayaknya Nggak Apa-apa Itu Nggak Dosa Atau Itu Nggak Nggak Apa-apa Kayaknya Begitu Jadi Common Karena Praktis Semua orang Melakukan Misalnya Hal Seperti Itu Kita Jaga Dan Itu Nggak Gampang Nggak Gampang Karena Godahan Setiap Saat Datang Jadi Ini Gimana Memulai Dari Yang Sangat Strong Itu Saya Mencoba Menjaga Sustain Itu Bukan Hanya People Karena People Bisa Come and Go Anyway Tapi Karakter Terus Culture Kita Coba Build Yang Seperti Itu Sehingga Kalaupun Ada Regenerasi Ibaratnya Kita Sudah Punya Standar Benchmark Yang Clear Di Indonesia Kita Mau Begini Dikenal Sebagai Perusahaan Yang Begini Nah Si Bicara Tadi Yang Soal Sustain Itu Karena Saya Pernah Punya Pengalaman Tapi Ini Karena Pengalaman Kurang Menyenangkan Jadi Saya Tidak Taruh Diling In Pak Mungkin Tidak Akan Kelihatan Kalau Diling Biasanya Orang Diling In Prestasi Semua Dapat Achievement A B C Award Tapi Saya Pernah Punya Pengalaman Yang Memang Kebetulan Ngeberesin Perusahaan Yang Baru Kena Dalam Dalam Satu Malem Dia Runtuh Kira-kira Saya Ada Di Perusahaan Itu Ditinggalin Sama Pemimpin Terus Coba Beresin Itu Dan Itu Takes Bulanan Jadi Cerita Bangkit Lagi Kita Build Lagi Waktu Itu Ada Kena Satu Apa Namanya Semacam Kasus Itu Memang Luar Biasa Struggling Jadi Setelah Melihat Perusahaan Sudah Dibangun Sekian Tahun Bisa Dalam Overnight Tiba-tiba Gone Itu Bahkan Bukan Ngomongin Disruption Kalau Disruption Kan Yaudah Ini Masalah Strategi Terus Inovasi Kita Mungkin Nggak Mau Melakukan Perubahan Perubahan Tapi Ini Bahkan Hal-hal Yang Basic Karena Integrity Atau Karena Compliance Beresinnya Itu Setengah Mati Dimaki Dulu Kita Datangin Satu-satu Customer Kita Jelasin Jadi Saya Bagian Kalau Orang Bila Beresin Sampah Tapi Akhirnya Waktu itu Decided Untuk Ah Cobalah Kita Coba Yang Ini Kan Dulu Kan Udah Sering Nyoba Yang Lain Kita Coba Yang Kayak Begini Kayak Apa Rasanya Itu Memang Luar Biasa Berbulan Bulan Alhamdulillah Memang Dapat Banyak Blessing Artinya Banyak Blessing Tuhan Juga Bantu Akhirnya Cut The Story Short Adalah Perusahaan Bisa Balik Lagi Balik Lagi Kita Rekrut Ini Kan Didengar Lama Orang Cerita Ini Didengar Lama Orang Wah Kalau Misalnya Kita Ada Company Lagi Masuk Indonesia Baru Coba Kita Hire Dia Kira-kira Dari Situ Itu Juga Tidak Pernah Direncana Jadi Memang Menstretch Setiap Saat Itu Yang Akhirnya Mendatakan Opportunity Opportunity Yang Diluar Direncanakan Tapi Kalau Tadi Pak Baba bilang Apakah Tidak Ada Strategi Sama Eksekusinya Mau Bagaimana Iya Tapi Setiap Saat Pada Saat Di Lapangan Kalau Ada Yang Memang Bisa Kita Stretch Coba Kita Stretch Jadi Ternyata Eksekusi Yang Tadi Satu Dua Tiga Mungkin Jadi Bisa Satu Tiga Lima Lebih Cepet Ada Menarik Sebenarnya Di Bukunya Tom Peters Yang Saya Saya Coba Ini 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 Benar Itu Ada Kata Kata Gini Excellence Is A way Strong Banget Bahwa Dengan Kita Fokus Kesitu It's A way Of Life Jadi Habit That Sustain Us And Inspires Us Day In And Day Out Minute In And Minute Out Jadi Gila Ya Maksudnya Setiap Saat Kita Berusaha Untuk Fall Out Itu Nah Itu Memang Ter Apa Ya Tergambarkan Tadi Mungkin Pak Gatot Ada Bisa Gambarin Di Satu Tahun Pertama Kami Disini Yang Tadi Saya Ada Cerita Itu Kayak Apa Kira-kira Dapetin 30-40 Customer Bisnis Kami Alhamdulillah Waktu itu Bisa Sekitar 2-3 Cuta Dollar Itu Akan Kayak Gimana Ya Emang Gila 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 Sih Sampai Menimbulkan Orang Sekitar Kita Akan Ngomong Lu Lebay Amat Jadi Susah Digambarkan Untuk All out Apa Gambarannya Ukurannya Gak Ada Gimana Sampai Mungkin Orang Sekitar Kita Lebay Banget Gila Gila Itu Sampai Coba Tantang Thank you Oke Terima kasih Mbak Anissa Pak Budi Angkat Tangan Pak Silahkan Pak Sorry Tadi Ini Tapi Singkat Sambil Ini curhat Sambil Pertanya Sebenarnya Ceritanya Begini Kalau Saya Lihat Tadi Yang Eksekusi Ekselen Segala Macem Itu Menurut Saya Good Manager Kasih List Eksekusi Jari 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 Tapi Menurut Saya Ada Dua Hal Tapi Menurut Saya Yang Kayak Gitu No Vision Dia Gak Boleh Deviate Dari Plannya Yaudah Eksekusi Sampai Excellent Itu Aja Makanya Disini Ada Good Leader Satu Lagi Yang Dia Punya Plannya Enggak Di Tengah Jalan Oh Enggak Itu Berubah Vision Berubah Kesini Nah Ini Ada Ada Ini Saya Bukan Manager Anda Tidak Boleh Memubah Vision Ada Di Saya Di Tengah Jalan Oke Turgan Saya Gualnya Berubah Mobilnya Gak Kayak Gitu Sekarang Mobilnya Mobil Sport Pindah Mobil Sport Tesla Oh Sekarang Mobil Umum Saya Mobil Sport Tapi Tolong Eksekusi Ini Sampai Jadi Jadi Kalau Saya Lihat Good Manager Tidak Tapi Good Manager Tidak Tidak Boleh Vinya Vision Gak Tidak Tau Tapi Lebih Susah Lagi Cari Orang Yang Punya Vision Menurut Saya Jadi Itu Yang Lidernya Yang Saya Masih Tetap Kekeh Itu Frontliner Tadi Masih Lantas Frontliner Tempatnya Dimana Tapi Saya Bener Gak Pernyataan Atau Pertanyaan Saya Tadi Bagus Manager Yang Bisa Eksekusi Habis Habisan Itu Tapi Dia Gak Boleh Punya Vision Karena Kalau Nanti Dia Gak Eksekusi Itu Malah Di tengah Jalan Ini Saya Mau Berubah Malah Gak Di Secara Excellent Saya Sudah Punya Skrip Ini Cerita Film Ini Tolong Di Eksekusi Sampai Filmnya Ini Jadi Sesuai Dengan Skrip Yang Sudah Saya Buat Jangan Deviate Atau Pemain Kalau Manager Di Tengah Jalan Kamu Saya Ambil Keluar Pemain Marah Marah Enggak Strateginya Kamu Di Tengah Jalan Enggak Boleh Sampai Selesai 40 Menit Atau 60 Menit Saya Akan Substitus Kamu Dengan Pemain Lain Karena Strateginya Begitu Eksekusinya Kayak Tolong Di Eksekusi Baik Playernya Marah Kenapa Saya Disab Enggak Strateginya Begitu Jangan Deviate Kamu Jangan Pergi Kedepan Jadi Back Tetap Jadi Back Nah Apa Benar Begitu Saya Gak Tahu Jadi Managers Follow Rule Saja Itu Eksekut Ekselen No Vision Gak Tahu Nih Mas Gatot Benar Nggak Itu Tom Peters Bidang Gita Beda Lagi Atau Pak Bambang Tadi Saya Nyele Mas Gatot Oke Baik Luar Biasa Bagus Diskusinya Menurut Saya Gini Memang Dari Dulu Tom Peters Selalu Menyuarakan Yang Namanya Action Jadi Kalau Kita Baca Lagi Di Tahun 82 Di Bukunya Dia Kalau Nggak Salah Ada 8 Poin Tapi Poin Pertama Itu Dia Mulai Dengan Bias For Action Artinya Begini Mungkin Ini Juga Karena Pengalamannya Dia Dari Konsultannya McKinsey Jadi Dia Perjumalah Kita Ngomongin Consulting Kita Memberikan Formulasi Strategi Yang Bagus Tapi Kalau Nggak Dijalanin Bukan Berarti Tanpa Visi Tetap Yang Namanya Strategic Orientation Itu Penting Sekali Jadi Artinya Di Sini Kata Jack Guelts Itu Biasanya Kalau Strategi Itu General Direction Aja Habis Itu Yang Penting Kamu Implementasi Mati Matian Mungkin Kalau Kasus Krayan Itu Yang Pertama Apa Get The Portfolio Dulu Bahwa Customer Nya Apa Udah Pokoknya Dapet Customer Aja Dulu Mungkin Seperti Itulah Kalau Saya Bisa Membayangkan Jadi Karena Pemainnya Mbak Anissa Bukan Saya Tapi Intinya Along The Way Nanti Krayan Akan Bisa Melihat Oh Dari 40 Portfolio Ini Ternyata Ada Yang Maaf Ya Ini Good Customer Ini Good Customer Wah Ternyata Yang Good Customer Itu Yang Industrinya Yang Seperti Ini Nah Itulah Maksud Saya Yang Disebut Dengan Tom Peters Mengatakan Bias For Action Itu Kadang Ketika Kita Berbicara Excellency Atau Vision Atau Sesuatu Yang Sifatnya Masih The Future Kita Masih Gamang Ya Hajar Beleh Dulu Just Do It Sambil Kita Lihat Begitu Kita Lihat Portfolio Ada 30 Customer Ini Eh Ternyata 30 Ini 20 Bad Apples Atau Bad Customer Sepuluh Ternyata Akhirnya Kita Bisa Tahu Paretonya Dari 30 Ini Ternyata Hanya Lima Yang Contribute A lot To Our Growth Yang Selalu Membutuhkan Ini Dan Sebagainya Saya Rasa Mbak Anissa Mungkin Merasakan Itu Tapi Saya Sekali Lagi Bukan Ingin Membela Tom Peters Bahwa Yang Dia Katakan Selalu Benar Tapi Yang Dia Ingin Tekankan Adalah Poin Bahwa Jangan Lupa Eksekusi 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 Seperti Juga Yang Buku Pertama Pernah Kita Bahas Eksekusi Yang Larry Bosidi Itu Juga Gitu Dia Fokusnya Di Eksekusi Dan Larry Bosidi Itu Jalan-jalan Di Semua Fabrik Sekaligus Ini Menjawab Pertanyaannya Pak Bambang Yang 50% Unscheduled Tadi Itu Salah Satunya Dilakukan Larry Bosidi Itu Adalah Untuk MBWA Tadi Manajemen By Wondering Around Jadi Dia Tidak Secara Spesifik Akan Jalan Ke Pabrik Mana Tapi Dari 50% Yang Unscheduled Itu Dia Dibenaknya Sudah Ada Aku Mesti Jalan-Jalan Ke Pabrik Aku Harus Jalan-Jalan Kustomer Setelah Saya Rotsapi Saya Kaget Pak Bambang Dan Pak Budi Pada Saat Melihat 50% Sudah Unscheduled Kok Aneh Tapi Saya Langsung Lihat Beberapa Leader Atau Beberapa Manager Yang Saya Jumpai Mereka Begitu Bangganya Dengan Jadwal Yang Penuh Sehingga Kalau Kita Mau Janjian Ketemu Dia Dikasihnya Mungkin Bahkan Tiga Minggu Dari Sekarang Atau Bahkan Bulan Depan Dan So Proud About It Yang Ditekankan Tom Peter Sebaliknya Kalau Kamu Punya Open Door Policy Tapi Kamu Jadwal Penuh How Can You Accept People Coming Into Your Office Karena Orang Juga Akan Takut Nelfon Sekretaris Wah Penuh Pak Budi Jadwal Sampai Bulan Depan Penuh Ini Kemana Ini Kemana Akhirnya Employee Pak Budi Tidak Berani Ngadep Ke Pak Budi Karena Pak Penuh Saya rasa Filosofinya Tom Peters Seperti Seperti Itu Yang Menarik Mungkin Nanti Mbak Anissa Bisa Memberikan Komentar Karena Dari Tadi Saya Ini Masih Relate Diskusinya Karena Menarik Sekali Mengenai Mbak Anissa Dengan Crayon Pertama Waktu Saya Mendengar Kata Crayon Saya Ingatnya Crayon Alat Untuk Menggambar Itu Apakah Memang Apa Namanya Inspirasi Itu Sehingga Crayon Itu Adalah Yang Lunak Dan Sebagainya Terus Saya Tertarik Sekali Dengan Yang Tadi Dikatakan Konsep Disruption Tadi Dimana Yang Dilakukan Adalah Kok Senada Dengan Yang Dilakukan Tokopedia Waktu Itu Mas Hatta Imawan Pokoknya Kita Fokus Di Customer Maunya Apa Ini Dan Ada Yang Menarik Dari Ceritanya Mbak Anissa Tadi Begitu Ada Orang Lain Yang Feel Threaten With What We Do That Means We Are Doing Right Nah Ini Yang Ditekankan Juga Di Buku Ini Istilahnya TGR Things Gone Right Karena Ini Yang Ditekankan Juga Oleh Tom Peters Mendobrak Hegemoni Yang Lama Dimana Dulu Orang Fokus Pada TGW Things Gone Wrong Artinya Dari Manufacturing Industry Toyota Misalnya Dulu Atau Japanese Manufacturer Itu Mencari Cacat Produk Nah Sekarang Di balik Di era Ini Things Gone Right Nah Itu Yang kita Istilahnya Mbak Anissa Tadi Di Stretch Nah Kaitannya Apa Ini Karena Kaitannya Dengan Beberapa Yang Tadi Dibahas Oleh Pak Budi Juga Mengenai Excellence Mengenai Juga Pak Kelabang 50% Unscheduled Things Like That Ini Bagaimana Krayen Indonesia Ini Bagaimana Mbak Anissa Bisa Menjelaskan Karena Lumayan 2 atau 3 juta Dalam Satu Tahun Dan 40 Customer Ini Luar biasa Belum lagi Target Yang lain Itu Yang Saya Tau Apakah Mbak Anissa Bisa Menjawab Atau Mungkin Pak Budi Dulu Monggo Aja Silahkan Pak Budi Kalau Mau Duluan Enggak Mbak Anissa Dulu Jadi Pak Gatot Saya sebenarnya Gini Jadi memang Dari beberapa Mungkin beberapa Tahun Dulu Karena kan Saya Background Balik lagi Cerita Komunikasi Saya gak Pernah Punya Apa Namanya Background Bisnis Jadi Memang Banyak Yang Semuanya Learning Jadi The Power Of Execution Jadi Kayak Padahal Gak Punya Tagline Itu Tapi Akhirnya Harus Belajar Mau Enggak Mau Enggak Itu Yang Kita Coba Mastering Karena Cuma Itu Yang Saya Punya Pada Saat Itu Nah Balik Banyak Setelah Sekian Tahun Sekarang 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 Banyak Misalnya Kata-kata Motivational Quote Seperti Ini Quote Seperti Itu Yang Sifatnya Motivating Misalnya Contoh Jangan Mau Di Comfort Zone Kita Harus Move Dari Comfort Zone Jadi Banyak Yang Makin Kesini Itu Saya Lakukan Tapi Oh Ini Ada Quot Ternyata Sekarang Jadi Ini Kali Yang Dulu Saya Lakukan Kira-kira Hal Gitu Termasuk Yang Buku Tombi Ters Ini Juga Sama Yang Dulu Saya Mungkin Itu Kebiasaan Yang Memang Saya Agak Merasa Bersalah Sedikit Fokus On Execution Sementara Banyak Teman-teman Yang Bagus Banget Bikin Strategi Saya Gak Bagus Disitu Jadi Balik Cerita Bikin Plan Sama Strategi Saya Bikin Iya Tapi Kalau Dikompare Sama Orang Saya Ngecompare Diri Saya Dengan Orang Lain Aduh Kayaknya Orang Banyak Yang Bikin Jauh Lebih Bagus Tapi Saya Memang Bikin Yang Seperti Itu Tapi Saya Bisa Menjalankan Bisa Eksekusinya Dan Pada Akhirnya Itu Akan Menjadi Mungkin Punya Hasil Lebih Besar Kira-kira Gitu Tadi Yang Pak Gato Tadi Fokus On Solving Ke Customer Fokus On Customer Itu Gak Pernah Ada Teorinya Sebenernya Di Saya Pas Mau Begitu Gak Berteori Tapi Memang Itu Lebih Kelakukan Kita Kalau Mau Jalanin Sesuatu Lakukan Dengan Benar 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 Ketika Kita Mau Menjual Sesuatu Kita Fokus Sama Yang Mau Dijual Orangnya Sama Si Pembeli Kita Di Masa Lalu Mungkin Kita Banyak Fokus Kepada Apa Yang Mau Kita Jual Kan Kayak Kita Udah Terbebani Dengan Oh Kita Mau Jual Produk A Atau Service A Udah Ini Aja Pokoknya Suka Nggak Suka Kamu Kita Bikin Sedemikian Rupa Supaya Dia Suka Sama Ini Nah Makin Kesini Saya Nggak Merasa Itu Pas Jadi Makanya Pindah Perusahaan Melakukan Itu Tapi Saya Pengen Memang Mengaplikasikan Itu Dalam Realita Sehari-hari Yang Bener Coba Kita Lakuin Dengan Bener Fokus Yang Hanya Ke Customer Mereka Terbantu Atau Pertanyaan Bapak Oke Nggak Dengan Ini Happy Nggak Kita Ngebantu Nggak Itu Yaudah Kita Tanyain Langsung Karena Fokus Kita Memang Lempeng Aja Kesitu Itu Yang Terjadi Jadi Bahasanya Sebenarnya Pak Gatot Mungkin Kita Bilang Fokus On Solving Problem Ketika Kita Fokus On Solving Problem Yang Ada Di Customer Itu Akan Membuka Opportunity Opportunity Baru Biasanya Walaupun Bukan Maksudnya Ngarepin Sesuatu Tapi Yang Terjadi Kemarin Memang Begitu Dengan Kita Masuk Ke Satu Dia Merasa Terbantu Keluar Yang Kedua Ketiga Kempat Nah Itu Pak Gatot Terus Kayak Tadi kan Kalau Dalam Hal Plan Saya Baca Di Bukunya Tom Peters Itu Memang Dia Lebih Tekankan Ke Arah Don't Over Complicate Plan Gak Usah Terlalu Bagaimana Bikin Plan Yang penting Ya Plan Ada Tapi Eksekusi Yang Gila-gilaan Kira-kira Gitu Fokus On The Next Five Minutes Dia Ada Berapa Kali Bilang Kayak Gitu Nah Ini Menarik Pak Jadi Misalnya Kita Kalau Kita Lagi Di Customer Atau Siapa Suka Kan Kita Janji Misalnya Ke Customer Kita Lagi Ngobrol 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 Terus Dia bilang Eh Kamu Punya Dokumen Ini Gak Tolong Kirimin Dong Gitu Atau Informasi Mengenai Product A Gitu Oh Ya Punya Pak Terus Saya Nanti Saya Kirim Gitu Kata-kata Nanti Saya Kirim Yang Pakai Nanti Nanti Ini Gak Dikerjain Yang Yang Udah Nah Itu Part Dari Kalau Buat Saya Latihan Untuk Eksekusi Yang Lebih Baik Lagi Dengan Jangan Nanti Saya Kirim Atau Abis Ini Saya Kirim Itu Umumnya Kalau Buat Saya Enggak Terjadi Pasti Lupa Pasti Lewat Gitu Kan Padahal Eksekusi Excellence Kan Kita Kita Mau Jaga Gitu Jadi Yang Terjadi Adalah Coba Rubah Setiap Kali Mau Nanti Kita Oh Ada Pak Saya Kirim Sekarang Gitu Itu Jadi Kayak Improvement Seperti itu Hal Simple Abis Ini Saya Email Pak Kata-kata Gitu Kira-kira Abis Ini Saya Kirim Wah Itu Bahaya Saya Terbiasa Memang Dulu Coba Begitu Tapi Pelan-pelan Coba Merubah Dengan Saya Kirim Sekarang Aja Sekarang Sekarang Semua Fokus Sekarang Karena Balik Tadi Pak Siapa Yang Yang Jelaskan Mengenai Time Management Emang Itu Mengenai Time Management Balik Kesitu Semua Orang Punya 24 Jam Yang Sama Cerita Yang Itu Semua Orang Punya 24 Jam Yang Sama Tapi Bikin Beda Ada Yang Jadi Cuman Saya Itu Yang Akhirnya Balik Ke Excellence Tadi Di Tiap Minit Di Tiap Day In Day Out Itu Yang Ngebedain Thank you Mantap Mantap Ini pengalamannya Mbak Anissa Ini Buat pelajaran Kita Bersama Aduh Bukan pengalaman Ini Kayak Apa ya Kan Memang Pengen Maju Aja Gitu Jadi Yang Kita Cerita Driving Surviving Kita Nggak Mau Surviving Kita Jangan Surviving Mode Kalau Dari Cara Menjelaskan Cara Bicara Ini Faktor Suksesnya Mbak Anissa Itu Humble Jadi Nggak Nggak Kelihatan Apa Notok Notok Gitu Nggak Kelihatan Ya Kayak Tadi Memberi Contoh Mengenai Nanti Saya Kirim Nanti Ini Gitu Cara Menyampaikannya Halus Gitu Padahal Yang Bener Orang Kalau Bilang Nanti Biasanya Tarsok Tarsok Ya Akhirnya Bablas Angini Gitu Nggak Dilakukan Apa Apa Gitu Dan Itu Sering Terjadi Gitu Dan Di Buku Ini Memang Saya Senang Sekali Tom Peters Ini Spesifik Membahas Mengenai Meeting Karena Apa Sekarang Ini Orang Bilang Yang Namanya Meeting Itu Dianggapnya Tidak Kerja Wrong Justru Disitu Justru Pada Saat Kita Menjadi Koordinator Meeting Mengundang Meeting Atau Diundang Kita Harus Well Prepaid Karena Disitulah Kesempatan Kita Untuk Memberikan Kontribusi Yang Kelihatan Dan Menurut Dia Juga Ada Statement Di Buku Ini Seorang Staff Yang Merasa Dirinya Tidak Signifikan Di Dalam Perusahaan Maka Dia Bukan Kontributor Jadi Ini Cocok Banget Dengan Yang Dikatakan Mbak Anissa Tadi Bahwa Sometimes Ada Yang Bilang Lu Lebih Amat Padahal Sebetulnya Engage Bukan Karena Lebih Karena Merasa Bahwa Kalau Ini Customer Ini Enggak Dikawal Sampai Selesai Masalahnya Benar-benar Tuntas Dan Dia Happy Maka Saya Katakan Bahwa Saya Belum Belum Selesai Dengan Tugas Saya Nah Ini Orang Lain Melihatnya Lu Lebih Banget Padahal Sebetulnya Engagemen Disitu Itu Menurut Saya Jadi Saya Kelihatan Dari Cara Mbak Anissa Tadi Menyampaikan Pengalamannya Seru Seru Makasih Seru Saya juga Ini Sangat terinspirasi Jadi Suasana Yang Dinamis Terus Belajar Seperti Di bedah Buku Ini Saya Perhatikan Memang Meskipun Sudah Pada Senior Kita Terus Belajar Dengan Membaca Buku Review Buku Itu Suatu Culture Yang Bagus Untuk Selalu Belajar Dan Berkembang Dan Bertumbuh Untuk Lebih Maju Lagi Ini Tidak Terasa Waktu Sudah 9.30 Sebenarnya Mungkin Masih Banyak Pertanyaan Atau Komen Ini Mbak Ina Yanti Gimana Mau Dicukupkan Mbak Ina Ada tugas Mendadak Jadi Terpaksa Dia Cabut Dulu Tadi Karena Mendadak Dia Minta Maaf Tadi Dia Jabri Oke Ini Sebelum Ditutup Mungkin Terakhir Pak Budi Mau curhat Katanya Kalau Di Message Sudah Tadi Enggak Kalau Saya Tanggung jawab Saya Cuma Foto Juru Foto Tugas Saya Tinggal Itu Sebelum Sebenarnya Pertanyaan Masih Banyak Tapi Sekarang Tugas Saya Yang Lebih Pressing Adalah Juru Foto Oke Alhamdulillah Tidak Terasa Sudah Sudah Selesai Waktunya 9.30 Kita Mencoba Untuk Disiplin Supaya Tidak Terlalu Malam Dan Besok Bisa Fresh Lagi Terima Kasih Banyak Untuk Mbak Anissa Pengalamannya Yang Sangat Bermanfaat Juga Pak Gatot Yang Membahas Buku Ini Yang Tebal 400 Salaman Tapi Kita Dapat Mengerti Dengan Mudah Hanya Dengan Beberapa Slide Dan Waktu Yang 20 Menit Tapi Mudah Diingat Untuk Buku Ini Oke Sebelum Kita Tutup Mungkin Pak Budi Mau Foto Dulu Atau Pak Adikurnia Foto Ketawa Biasanya Iya Foto Ketawa Ini Siapa Yang Saya Komandonya Tapi Yang Motret Siapa Silahkan Sambil Ini Kita Nyalakan Kamera Rekan-rekan Sekalian Nanti Siapa Yang Foto Siapa Saya Juga Teman-teman Yang Mau Foto Silahkan Jadi Instruksinya Nanti Setelah Satu Tiga Nanti Kita Selalu Semangat Atau Ketawa Tapi Angnya Dipanjangin Supaya Nanti Saya Ambil Fotonya Pas Lagi Melongo Semua Baik Ntar Kita Tunggu Pas Satya Lagi Mencari Posisi Yang Terbaik Terbaik Masih Mirim Pas Satya Handphone Kita Tunggu Dulu Banggu Pas Satya Oke Kita Tunggu Dulu Malah Kembali Lagi Malah Disconnect Malah Ilang Pas Satya Kalau Malah Ilang Siap 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 Satu Dua Tiga Ke Tidak Yang Foto Siapa Ini Tadi Saya Foto Siap Sudah Sudah Pak Mas Imam Sudah Beres Sudah Beres Saya Foto Satu Halaman Cukup Ternyata Saya Gedein Air Saya Cukup Semuanya Oke Silahkan Ditutup Mas Imam Terima Kasih Banyak Untuk Kehadiran Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Mudah Mudahan Pada Kesehatan Depan Bisa Ikut Hadir Kembali Kita Cukupkan Acara Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi